Pendekar sejati jilid 8. Mestinya Kong San Bok hendak mencegah Kiong Kim Hun agar tidak membocorkan rahasia arak yang dibawanya itu, namun si Nona sudah telanjur menerangkan nama arak Pek Hoa. Ciu serta khasyiatnya. Maklumlah, dia mengira si Nenek adalah sanak keluarga Han, maka secara jujur dia menjawabnya. Maka berkata pula si Nenek, oh, kiranya arak itu hendak kau berikan kepada hantu akumu. Jika begitu tak perlu lagi kau mencarinya, serahkan saja padaku, di tengah suara tertawanya, tahu-tahu dia sudah mendekati Kiong Kim Hun, baru saja si Nona terkejut, tahu-tahu guci arak yang dipegangnya itu sudah direbut oleh si Nenek. Sudah tentu Kiong Kim Hun tidak menyerah begitu saja, segera sebelah tangannya mencengkeram, bret, lengan baju si Nenek terobek sebagian, sebaliknya Kiong Kim Hun juga tergentak mundur beberapa tindak oleh kebasan lengan baju lawan. Hektometer, kiranya kau adalah putri Kiong Tsu-Tsu dari Ohang Tsu, jengek si Nenek. Sayang kau punya jit set yang belum terlatih sempurna. Pandangan si Nenek ternyata amat tajam, ketika dia menubruk maju untuk merebut guci arak, sekilas saja ia sudah dapat mengetahui asal usul silat Kiong Kim Hun, bahkan dapat melihat penyamaran si Nona. Sekejap itu Kong Sanbok juga tercengang. Nyata selama dalam perjalanan bersama Kiong Kim Hun sama sekali tak diketahuinya bahwa teman jalan itu adalah seorang perempuan. Pikirnya dalam hati, asal usul Kiong Hyante memang tepat dikatakan oleh si Nenek itu, tapi benarkah Kiong Hyante adalah samaran anak perempuan? Yang lebih membuat tercengang Kong Sanbok adalah kerusi Nenek merebut guci arak yang cepat luar biasa itu, padahal dia berada di samping Kiong Kim Hun, namun sama sekali tidak sanggup menolong kawannya itu. Keruan dia terperanjat dan diam-diam menaksir kepandayan si Nenek, tampaknya tidaklah di bawah si iblis Chu Kiu Bok. Sebenarnya Kong Sanbok dapat segera balas merebut kembali guci arak itu ketika si Nenek mulai bergebrak dengan Kiong Kim Hun, tapi dia adalah orang yang dapat berpikir panjang. Dia merasa ragu-ragu atas ucapan si Nenek tadi, selain itu ia pun ingin tahu lebih jelas seluk-beluk diri si Nenek, maka untuk sementara dia cuma menunggu dan melihat saja. Dalam pada itu wajah Kiong Kim Hun lantas berubah merah, ia tidak sempat memikirkan lagi tentang rahasia penyamarannya telah dibongkar oleh si Nenek. Cepat ia berseru, Kong Sun to aku, mengapa kau tidak lekas bantu merebut kembali guci itu? Terpaksa Kong Sanbok bertindak, serunya, eh, tunggu dulu lociampu ini, hendaklah kita bicara dulu sejelasnya. Untuk apa aku bicara dengan kau dengu si Nenek sambil melintas pagar tembok ke sana sembari menggondol guci arak rampasannya itu? Kong Sanbok sudah siap sebelumnya, segera ia pun melayang ke sana dan tepat mendahului menghadang di depan si Nenek, katanya sambil merangkap kedua tangannya seperti memberi hormat. Harap lociampu berhenti dahulu, segala persoalan harus pakai peraturan, ada urusan marilah kita bicara baik-baik. Gaya yang digunakan Kong Sanbok adalah ilmu Taian Patsik, semacam tenaga pukulan yang dasyat ajaran Heng Chiao yang terkenal amat gelihai. Taian Patsik ini adalah ciptaan tokoh silat Siang Kian Tian dan sama-sama terkenal sebagaimana kedua jenis ilmu racun keluarga Siang itu. Menghadapi pemuda desa macam Kong Sanbok, sudah tentu si Nenek memandang remeh padanya. Tak terduga mendadak suatu arus tenaga maha kuat menyentak ke arahnya, meski si Nenek tidak sampai terluka, tapi seketika dada serasa ditumbuk oleh benda keras, napasnya terasa sesak, mau tak mau ia harus menghentikan langkahnya. Hih, siapakah kau tanya si Nenek penuh heran. Diam-diam ia mengakui kehebatan bocah yang ke kampung-kampungan ini. Kami adalah sahabat honto aku dan bermaksud menemuinya, jawab Kong Sanbok. Bukan maksud kami tidak percaya kepada Nenek, tapi rasanya adalah lebih hormat jika guci arak ini kami serahkan langsung kepada honto aku sendiri. Jika sekiranya Nenek mengetahui di mana beradanya honto aku, maka sudilah engkau memberitahu kepada kami saja. Ucapan Kong Sanbok ini cukup ramah, tak terduga si Nenek lantas menjawab dengan ketus, mengapa mestiku beritahu padamu. Hektometer, biarpun hebat kepandayanmu, jika ingin merintangi aku rasanya kau pun tidak mampu. Sementara itu Kiong Kim Hun juga sudah memburu tiba dan ikut berseru, siapakah engkau, hendaklah kau terangkan kepada kami. Ketika si Nenek bicara sampai kata-kata, tidak mampu tadi ia pun segera menubruk ke arah Kong Sanbok. Namun kembali Kong Sanbok menggunakan kera, tadi, dengan rangkap kedua tangan di depan dada ia berseru pula, berhenti dulu lo ciam pula. Pada saat Kong Sanbok menggunakan tenaga pukulan tai yang pratsik itulah Kiong Kim Hun juga sudah melolos pedangnya, seret, kontan ia menusuk punggung si Nenek sambil membentak. Kami menghormati kau sebagai orang tua, tapi kau tidak mau tahu, terpaksa aku pun tidak sungkan-sungkan lagi. Di bawah genceran dua orang dari muka dan belakang, tampaknya si Nenek sukar menghindarkan diri lagi. Tak terduga kedua tangan si Nenek mendadak memukul sekaligus, tangan yang satu memukul ke depan dan tangan lain menghantam ke belakang. Sekonyong-konyong Kong Sanbok merasa menyambarnya angin dasyat yang berpusar sehingga tanpa kuasa badan ikut berputar. Pada saat itulah dengan cepat luar biasa si Nenek sempat melayang lewat di sampingnya. Tusukan pedang Kiong Kim Hun hampir-hampir mengenai tubuh Kong Sanbok, syukur dia keburu menarik kembali senjatanya dan berseru, lekas kejar, Kong Sun To Ako. Mereka lantas mengudak ke arah si Nenek, di jalan pegunungan si Nenek yang membawa guci arak ternyata dapat berlari dengan cepat laksana terbang. Mau tak mau Kong Sanbok mengakui kelihayan orang, ia pikir jika di tanah lapang tentu sukar mengejarnya. Melihat kedua pengejarnya makin mendekat, si Nenek menjengek, hektometer, bocah yang ingin mampus mendadak ia putar tubuh, seperti kera, tadi kembali ia menghantam dengan kedua tangan. Akan tetapi sekali ini Kong Sanbok sudah siap sedia, ia gunakan si Mi Chiang Hoat ajaran bing-bing tai su yang bertenaga lunak itu untuk mematahkan kekuatan tenaga pukulan si Nenek. Mereka hanya terhalang. Sekejap saja oleh adu tenaga pukulan itu, lalu mereka mengejar pula dengan cepat. Diam-diam si Nenek berpikir, bocah ini sukar sekali dilayani, dengan bergabung bersama anak perempuan Kiong Chao Bun, meski sukar mengalahkan aku, tapi sukar bagiku untuk mempertahankan guci arak Pek Hoa Chiu ini. Jarak mereka kini tinggal belasan langkah saja, lantaran terlalu bernapsu ingin menyusul si Nenek, Kiong Kim Hun mendahului lari di depan hingga Kong Sanbok malah tertinggal sedikit di belakang. Tiba-tiba si Nenek mendapat akal, mendadak ia melompat balik, jarinya lantas menuding, dengan tepat tih gihyat di bawah iga Kiong Kim Hun tertoto. Kontan si Nona menjerit dan roboh terguling. Gerak cepat si Nenek sungguh sukar dilukiskan, habis menotok roboh Kiong Kim Hun, kembali dia melompat lagi ke depan, betapa hebat ginkangnya itu sungguh harus dipuji. Keruan Kong Sanbok terkejut, lekas ia membangunkan Kiong Kim Hun. Ia tahu hiatus si Nona tertotok, maka ia pun berusaha mencari hiatus mana yang perlu ditolong. Lantaran rahasia penyamarannya telah terbongkar, Kiong Kim Hun menjadi merah jengah berada dalam pangkuan Kong Sanbok, Dengan suara lirih segera ia memberitahu hiatus mana yang tertotok. Maka segera Kong Sanbok melancarkan kembali hiatus yang bersangkutan dan bertanya apakah si Nona terluka, Ia khawatir si Nenek menggunakan ker jahat untuk mencelakai Kiong Kim Hun. Rupanya Nenek itu pun segan terhadap payah Kiong Kim Hun, maka dia tidak berani melukainya. Dengan muka merah Kim Hun lantas berkata, Sudahlah, aku tidak apa-apa, lekas kau mengejar Nenek itu, sedikitnya kita harus mengetahui kemana dia pergi. Tapi, tapi engkau di sini sendirian kata Kong Sanbok dengan ragu-ragu, rupanya ia khawatir meninggalkan si Nona di situ. Kutunggu kau di rumah honto aku, aku tidak apa-apa dan sanggup menjaga diri, kata Kim Hun. Baiklah, segera aku akan kembali, kata Kong Sanbok. Diam-diam Kiong Kim Hun berterima kasih atas perhatian Kong Sanbok. Setiba kembali di rumah keluarga Han, hatinya menjadi sedih pula. Ketika melihat beberapa gundukan tanah di tengah timbunan Puing itu, ia pikir yang terkubur di situ entah siapa, semoga tiada terdapat honto aku hendaknya. Kemudian terpikir pula oleh Kim Hun, kini Kong Sun to aku sudah mengetahui diriku adalah perempuan, apakah aku perlu menceritakan padanya duduk perkara yang sebenarnya. Tapi urusan yang membuat kikuk ini kera bagaimana aku harus berbicara? Dengan perasaan risau dan badan masih lemas karena jalan darahnya belum lancar kembali seluruhnya, perlahan-lahan Kiong Kim Hun menyusuri seram di rumah dan masuk ke halaman belakang, tujuannya hendak mencari suatu tempat istirahat untuk memulihkan tenaganya. Tiba-tiba dilihatnya ada sebuah kamar yang indah dengan tira jendela setengah tertutup. Dari dalam kamar mengepul keluar bau harum dupa yang semerbak. Kim Hun terkejut, ia tahu bau harum itu adalah asap dupa jendana, apakah mungkin di dalam kamar itu ada orang? Ia coba mendekati kamar itu dengan mendaki undak-undakan batu, pintu kamar itu tampak berukir bunga-bungaan, waktu pintu kamar didorong, ternyata di dalam kamar juga dihias dengan amat indah. Pada kedua sisi ada dua rak yang penuh kitab, pada dinding-dinding tergantung lukisan-lukisan. Bagian dalam sana ada sebuah tempat tidur besar dengan kelambu setengah tersingkap, di atas tempat tidur dilengkapi dengan selimut dan kasur bantal sulaman. Di atas meja rias di depan tempat tidur benar juga ada sebuah anglo kecil yang sedang mengepulkan asap dupa jendana wangi. Sebuah cermin perunggu yang tergosok mengkilap tergeletak di atas meja rias itu. Tapi tiada terdapat seorang pun. Melihat keadaan kamar itu, jelas adalah kamar tidur kaum wanita. Kim Hoon menjadi ragu-ragu pula apakah kamar ini adalah kamar saudara perempuan Honto Ako, tapi tak pernah didengarnya bahwa Honto Ako mempunyai saudara. Yang penting sekarang kamar ini dapat digunakan istirahat, peduli siapa penghuni kamar ini. Begitulah Kim Hoon lantas berkemas hendak berbaring di tempat tidur itu. Tiba-tiba dilihatnya di dinding tengah kamar itu tergantung sebuah hiasan seni tulis bersanjak. Sanjak itu go bahan seorang pujangga yang tidak terlalu dipahami Kiong Kim Hoon, tapi dua baris huruf kecil yang tertulis di samping hiasan itulah yang membuatnya terkejut dan sangsi. Kedua baris tulisan itu ditulis oleh seorang ayah kepada anak perempuannya bernama Eng. Hal inilah yang menimbulkan rasa sangsi Kiong Kim Hoon, mengapa? Nama anak perempuan keluarga Han sama dengan nama Honto Ako yang dikenalnya. Sekilas Kiong Kim Hoon menemukan pula sebuah lukisan yang tercecer di lantai, melihat keadaannya agaknya lukisan itu sudah tersimpan lama, malahan lukisan itu sudah terlipat-lipat dan ada bekas terinjak kaki. Dengan heran Kiong Kim Hoon menjemput lukisan itu dan dibentang, ternyata lukisan itu adalah gambar seorang lelaki cakap dengan pedang tergantung di pinggang, tampaknya lelaki itu pun seorang tokoh persilatan. Diam-diam Kim Hoon tertawa, pikirnya, ya, tentunya Han Sio Chia ini mencintai lelaki cakap dalam lukisan ini, tapi lelaki ini tidak membalas cintanya sehingga nona Hon berubah benci padanya, lalu lukisan ini dibuang dan diinjak pula. Sudah tentu Kiong Kim Hoon tidak tahu bahwa kamar ini justru adalah kamar tidur Han PWeng. Setelah menyerahkan harta pusaka simpanan ayahnya kepada Lo Ekan Loh, karena Kok Siaw Hang belum pulang, lalu Hon PWeng kembali ke kamarnya sendiri, perasaannya menjadi terkenang kepada masa lampau. Lukisan itu sebenarnya adalah potret Koya Hai di waktu muda, yaitu ayah Kok Siaw Hang, yang diberikan kepada Hon Taiwi sebagai tanda kenang-kenangan. Lantaran wajah Kok Siaw Hang mirip payahnya, maka Hon Taiwi memberikan pula lukisan itu kepada anak perempuannya. Setibanya kembali di kamarnya, melihat lukisan itu segera Hon PWeng bermaksud merobeknya. Tapi dalam lubuk hatinya selain gemas kepada Kok Siaw Hang sebenarnya juga ada perasaan suka, sebab itulah dia tidak jadi merobek lukisan itu, melainkan dibuang saja di lantai. Dupa cendana yang masih mengepul itu pun dibakar oleh Hon PWeng. Cukup lama dia menunggu kembalinya Kok Siaw Hang yang tidak kunjung tiba, sebab itulah dia membakar Dupa Cendana Wangi untuk menghibur hati yang kesal. Dengan sendirinya dia tidak pernah menduga akan kejadian-kejadian selanjutnya seperti dia dipancing oleh anak murid sebum Bokya untuk menemui ayahnya dan ikut terkurung di penjara musuh. Sedangkan Kiong Kim Hun yang menanggung perasaan rindu kepadanya sekarang berada di dalam kamarnya. Begitulah hati Kiong Kim Hun menjadi tidak tenteram demi nampak keadaan kamar yang Morat Maret mencurigakan itu, pikirannya sekarang mirip benar dengan Hon PWeng tadi. Sambil menghadapi hiasan seni tulis bersanjak yang tergantung di dinding, dia tidak habis pikir siapakah Hon Sio Chia yang memakai nama yang itu, apakah saudara perempuan Hon To Ako? Siapa pula gerangan lelaki dalam lukisan itu? Selagi dia tenggelam dalam lamunannya sambil menantikan kembalinya Kong San Bok, dalam kesunyian tiba-tiba didengarnya suara tindakan orang yang perlahan, suara tindakan ini seketika membuat buyar lamunannya. Mula-mula ia bergirang mendengar suara tindakan orang itu karena mengira Kong San Bok yang datang, tapi segera ia terkejut ketika mengetahui sangkaannya itu keliru. Sebab suara tindakan itu mendadak berhenti, menyusul ia lantas mendengar suara orang membongkar benda-benda sebangsa peti dan keranjang seperti sedang mencari apa-apa. Tidak lama suara tindakan itu berbunyi lagi, bahkan menuju ke arah kamar ini, makin lama makin mendekat. Tiba-tiba terdengar suara seorang menggumam sendiri, aneh, dimanakah harta pusaka Han Taiwi itu? Masakah berita yang kudengar itu tidak benar dari suaranya yang rada-rada serak agaknya orang ini sudah berusia lanjut? Tergetar hati Kiong Kim Hun, ia pikir kalau kedatangan orang ini adalah untuk mencari harta pusaka keluarga Han, maka besar kemungkinan tidak bermaksud baik, andaikan bukan musuh keluarga Han. Sementara itu suara tindakan sudah makin mendekat, karena sudah kepepet, cepat Kim Hun menyusup ke kolong ranjang. Di atas tempat tidur besar itu setengah tertutup oleh kelambu, sedang kain spree juga menjulur ke bawah sehingga kolong ranjang tertutup. Jika kain spree tak disingkap niscaya takkan tahu di kolong ranjang ada orang bersembunyi. Baru saja Kiong Kim Hun bersembunyi di kolong ranjang, terdengarlah suara pintu terkuat, pintu kamar telah ditolak orang itu dan terpentang, orang itu pun melangkah ke dalam kamar, terdengarlah dia menjengek, hektometer, indah benar kamar ini, tentunya kamar tidur si budak Han PWN itu. Baru sekarang Kim Hun mengetahui bahwa nama Han Shio Chia itu adalah PWN. Ia coba mengintip melalui kolong ranjang, dilihatnya langkah kaki orang itu bergeser ke meja rias dan sedang menjemput lempitan lukisan tadi. Orang itu membentang lukisan dan terdengar dia mendengus dan menggumam, hektometer, budak ini benar-benar tidak tahu malu. Orang tidak sudi padanya, tapi tidak menyimpan gambar orang di kamarnya, sungguh. Muka tebal. Untung dia urung menjadi menantu keponakanku, beruk, orang itu melemparkan lukisan ke lantai. Kiranya orang ini bukan lain daripada YIM Tian Ngo, Paman Kok Siau Hong. Mendengar gumaman YIM Tian Ngo itu, diam-diam Kiong Kim Hun merasa penasaran bagi Han Shio Chia yang diolok-olok itu di samping merasa heran mengapa orang yang bermaksud mencari harta pusaka keluarga Han ini mencaci maki pula anak gadisnya. Agaknya tua bangka ini pun bukan manusia baik-baik. Demikian pikir Kim Hun. Dalam pada itu YIM Tian Ngo mulai mengorak-arik isi kamar tidur Han PWN itu, kecuali lirak buku di kanan-kiri kamar, ada pula dua buah peti besar terbuat dari kayu yang diberi gembok pula. Tiba-tiba Kim Hun mendengar suara krak-rak dua kali, menyusul berhamburanlah kitab-kitab dan lukisan-lukisan memenuhi lantai. Agaknya secara paksa YIM Tian Ngo telah menghantam hancur kedua peti kayu itu. Terdengar YIM Tian Ngo menggerutu pula, persetan, hanya kitab-kitab melulu, kemana harta pusakanya? Menyusul terdengar suara kain kelambu di jamret YIM Tian Ngo, lalu selimut kasur juga disingkap. Kiong Kim Hun menjadi serba susah, tampaknya kaki YIM Tian Ngo berdiri di depan hidungnya, jika sebentar orang itu melongok ranjang, maka dirinya pasti akan tertangkap konyol. Daripada didahului kan lebih baik mendahului. Baru saja Kiong Kim Hun hendak bertindak dengan menggunakan senjata rahasia untuk menyerang YIM Tian Ngo bagian dengkul orang, pada saat itulah tiba-tiba terdengar pula suara seorang sedang memanggil-manggil, Han Xio Chia. Han Xio Chia. Agaknya YIM Tian Ngo juga terkejut dan cepat melepaskan kelambu, baru saja dia hendak keluar, ternyata orang itu sudah tiba, memangnya pintu kamar itu terpentang lebar, maka orang itu pun terkejut ketika melihat YIM Tian Ngo berada di situ. Hi, Kuku, engkau juga berada di sini seru orang itu. Kiranya yang datang ini adalah Kok Xio Hong, lantaran tidak melihat Han Pwe Eng, maka ia terus mencarinya ke belakang rumah. Oh, aku khawatirkan kau mengalami apa-apa di sini, demikian jawab YIM Tian Ngo. Banyak terima kasih atas perhatian Kuku, ujar Xio Hong. Hang Pepek hakikatnya belum kujumpai, agaknya Paman Han mengalami malapetaka karena kedatangan musuh. Kuku, apa yang kau ketemukan di situ? Dia menjadi heran mengapa Seng Kuku berada di kamar Han Pwe Eng, sedang keadaan kamar itu pun morat marit. Han Taiwi sudah lama berhubungan dengan Siang Kuan Hok, mereka tentu mempunyai rencana keji, maka aku ingin mencari bukti persekongkolannya dengan pihak Mongol, kata YIM Tian Ngo. Oh, jadi Kuku bermaksud mencari sesuatu bukti sebagai pegangan untuk mengadili Han Pekpek di hadapan kawan-kawan bulim Siang Hang menegas. Ya, begitulah, kata YIM Tian Ngo. Sejenak ia pun menambahkan pula, Siang Hong, apakah kau tidak percaya kepada omonganku, mengapa kau masih memanggil Han Pekpek padanya? Apakah Kuku sudah menemukan sesuatu bukti tanya Siang Hong? Belum, kata Tian Ngo. Boleh kau bantu aku menggeledah lagi? Mungkin terselip di antara kitab-kitab ini. Kukira tidak perlu cari lagi, buktinya tak sudah kutemukan malah, tiba-tiba Kok Siang Hang berkata dengan hambar. Hah, apa betul? Bagaimana bunyi bukti itu? Coba ku lihat, seru YIM Tian Ngo kegirangan. Bukti itu berwujud setengah laik kertas surat yang tertulis dengan huruf Mongol, tapi sekarang tiada berada padaku, kata Siang Hong. Berada pada siapa dokumen itu YIM Tian Ngo menegas. Sebenarnya kalau Kuku menemukan sesuatu dokumen, lalu bagaimana? Tindakan Kuku? Padahal Han Taiwi sekarang tidak diketahui mati hidupnya, rumahnya juga sudah berantakan, besar kemungkinan dia sudah keselaka, kata Siang Hang. Jangan kau tertipu oleh Han Taiwi yang licik itu, mungkin sekali dia sengaja mengatur semua ini agar kalian percaya dia kedatangan musuh, ujar Tian Ngo. Agaknya Kuku juga sependapat dengan Liu Kang Chu dari Kei Pang, kata Siang Hang. Oh, Liu Kun Lun juga sudah datang kesini? Ya, dan dokumen rahasia yang kutemukan itu pun sudah kuserahkan kepada beliau. Diam-diam YIM Tian Ngo bergirang, katanya pula, jika sudah ada bukti nyata begitu, lalu apalagi yang kau sanksikan? Dari nada kata-katamu agaknya jalan pikiranmu tidak sama dengan aku? Memang begitulah, sesungguhnya aku tidak dapat menerima jalan pikiranmu, kata Siang Hang. Seketika air muka YIM Tian Ngo berubah, jengeknya kemudian, Oh, jika begitu coba katakan, bagaimana menurut jalan pikiranmu? Sesungguhnya aku tidak punya jalan pikiran apa-apa, hanya saja aku telah menemukan bukti baru, kata Siang Hang. Bukti baru apa tanya YIM Tian Ngo. Orang-orang keluarga Han terbinasa oleh pukulan berbisa, kata Siang Hang. Setauku, Han Pepek tidak pernah meyakinkan pukulan berbisa. YIM Tian Ngo melengak, katanya kemudian, apakah tidak mungkin Han Taiwi bersekongkol dengan orang yang mahir pukulan berbisa untuk mengelabdobi kita, tampaknya cintamu kepada budak keluarga Han belum pudar. Kuku, jawab Siang Hang dengan hambar, kukira engkau sendiri yang terlalu menaruh syak terhadap keluarga Han. Kembali airmu kaya YIM Tian Ngo berubah, katanya, lalu surat rahasia dalam bahasa Mongol itu Kera bagaimana akan kau jelaskan persoalannya? Justru surat itulah kukira sengaja dibuat oleh orang lain untuk memfitnah Han Pepek. Hektometer, jika demikian Kera berpikirmu, mestinya kau boleh menikah saja dengan Han Shochia, mengapa mesti membatalkan perkawinanmu dengan dia? Aku yakin Han Pepek pasti bukan metu-meti musuh, tentang aku hendak membatalkan perkawinanku dengan putri beliau, ini merupakan dua soal yang berdiri sendiri. Apalagi ini adalah urusan pribadiku, harapku. Ku tidak perlu pikirkan diriku. Dalam hal ini aku ingin memberitahukan lagi sesuatu kepada kuku. Urusan apa tanya YIM Tian Ngo? Bahwa kami telah menemukan suatu partai harta pusaka yang sukar dinilai, tapi Han Shochia telah menyumbangkan seluruh harta pusaka itu untuk dengih pergerakan pihak Gikun, tutur Xiao Hong. Di manakah Han Shochia sekarang tanya YIM Tian Ngo dengan kecewa? Entahlah, seharusnya dia menantikan kedatanganku di sini, kata Xiao Hong. Kini Liu Pangcu berada di markas cabang Kepang di kota ini, beliau sedang membutuhkan tambahan tenaga untuk mengawal harta pusaka itu. Kuku sendiri kenal Liu Pangcu, segala sesuatu boleh kuku tanyakan kepada beliau. Baiklah, aku akan pergi mencari Liu Kun Lun, apakah kau juga akan ke sana? Maaf, aku tak dapat mengiringi kuku. Baiklah, boleh kau tinggal di sini untuk mencari Han Shochiamu, kata YIM Tian Ngo dengan dingin. Sepergenya YIM Tian Ngo, tanpa terasa Kok Xiao Hong mencemoah pamannya itu, pantas ibu tidak cocok dengan dia, nyatanya dia memang terlalu teguh kepada pendiriannya sendiri. Ketika melihat banyak kitab dan lukisan yang berserakan di lantai, Kok Xiao Hong menjadi terperanjat. Waktu dilihatnya pula di antara lukisan-lukisan itu terdapat sebuah lukisan yang menggambarkan dirinya. Ia menjadi terheran-heran mengapa Han Shochiamu menyimpan potretnya. Waktu Kok Xiao Hong berjongkok menjemput lukisan itu, Kiong Kim Hun yang bersembunyi di kolong ranjang juga dapat melihat wajahnya, nona itu pun berpikir rupanya orang inilah yang terlukis dalam lukisan tadi. Sebenarnya Kiong Kim Hun sudah merasa pegawat karena bersembunyi sekian lamanya di kolong ranjang, Ia bermaksud keluar untuk memberitahukan duduk perkaranya kepada Kok Xiao Hong, tapi lantas teringat kepada dirinya dalam penyamaran sebagai lelaki. Care bagaimana akan menjawab jika Kok Xiao Hong menegurnya mengapa bersembunyi di kamar tidur Han Shochiamu? Sementara itu Kok Xiao Hong agaknya telah meneliti gambar dalam lukisan itu bukanlah dia melainkan ayahnya, maka ia menjadi tertawa sendiri dan menggumam, pantas ibu mengatakan wajahku sangat mirip ayah. Kiranya di waktu mudanya ayah memang serupa benar dengan diriku. Lukisan ini tentunya tanda mati ayah untuk Paman Han. Kini jejak Paman Han tak diketahui, potret ayah ini tak boleh kubiarkan tercecer di sini dan jatuh di tangan orang lain, begitulah ia lantas menggulung lukisan itu dan dimasukkan ke dalam rangselnya. Tak kala itu sudah dekat maghrib, Kok Xiao Hong menjadi gelisah karena Hong PWA tetap tidak kelihatan, tanpa terasa ia menggumam pula, apakah barangkali PWA tidak sudi menemui aku lagi dan telah pergi sendiri? Habis, hari sudah petang, mengapa dia belum pulang? Gio Kun kakak beradik dengan membawa Pek Ko A Chiu sebentar lagi tentunya akan tiba juga, biarlah aku menunggu lagi untuk sementara. Kiong Kim Hun sedang ragu-ragu apakah perlu keluar untuk menemui Kok Xiao Hong atau tidak? Ketika mendengar gumamannya itu, hatinya menjadi terkesiap, pikirnya, kiranya kedua kakak beradik itu pun teman baiknya, aku telah mencuri arak mereka, jika mereka datang tentu aku akan kepergok. Tadi ketika Y.I.M. Tian Goh masuk ke kamar itu, lantaran dia sendiri pun was-was dan bertujuan buruk, maka dia tidak memperhatikan suara napas Kiong Kim Hun di kolong ranjang itu. Ketika Kok Xiao Hong bicara dengan Y.I.M. Tian Goh juga belum mengetahui ada orang ketiga bersembunyi di kolong ranjang. Tapi kini tertinggal Kok Xiao Hong sendiri, suara napas Kiong Kim Hun yang perlahan itu telah didengarnya. Dia sengaja pura-pura tidak tahu, namun damdiam ia mengincar ke bawah tempat tidur itu, sebentar kemudian, benar juga dilihatnya kain sprey yang menjulur di depan ranjang itu bergerak sedikit seperti terhembus angin. Sebagai seorang laki-laki sejati, Kok Xiao Hong tidak sudi main licik, tapi ia pun tidak mau sembarangan menyingkap sprey ranjang itu sehingga kena disergap orang malah. Hanya dalam hati ia berpikir, entah siapa yang bersembunyi di kolong ranjang ini. Biarlah aku mempermainkan dia sedikit, lalu ia sengaja menggumam pula, kamar ini kenapa morat-maret begini, sebaiknya dicuci bersih saja, sembari berkata ia terus angkat baskom yang berisi air cuci muka yang telah digunakan Hon PWN tadi dan mendadak diguyurkan ke kolong ranjang. Karena tak tersangka-sangka, keruan kepala Kiong Kim Hun kena diguyur air cuci muka itu, ia menjerit kaget, dengan mendongkol dan gusar ia terus merangkak keluar dari tempat sembunyinya. Melihat seorang pemuda muncul dari kolong ranjang, Kok Xiao Hong terkejut juga, segera ia membentak, siapa kau? Untuk apa kau bersembunyi di situ? Kurang ajar dengan marah Kiong Kim Hun lantas menggampar muka Kok Xiao Hong. Makalumlah, sejak kecil Kiong Kim Hun sangat dimanjakan oleh ayahnya, kini tanpa sebab disiram air, keruan ia sangat gusar. Sudah tentu Kok Xiao Hong tidak mudah dihantam, sekali tangkis, berbareng ia balas mencengkeram tangan orang. Kiong Kim Hun terkejut oleh kelihayan lawan, cepat ia melompat mundur dan tanpa terasa sudah mepe tempat tidur. Kok Xiao Hong juga terheran-heran oleh gerak serangan Kiong Kim Hun yang aneh itu, ia yakin orang pasti bukan kaum pencuri biasa, mungkin sekali adalah anak murid tokoh persilatan ternama. Dalam pada itu tubuh Kiong Kim Hun yang basah kuyup seketika kelihatan potongan tubuhnya yang montok. Hal ini segera menimbulkan curiga Kok Xiao Hong, segera ia membentak pula, siapa kau? Lekas katakan jika tidak ingin ku perlalukan dengan kasar, berbareng ia lantas memukul. Cepat Kiong Kim Hun mendek ke bawah sambil menggunakan kedua tangannya untuk mematahkan serangan lawan. Tapi tangannya kalah kuat daripada Kok Xiao Hong, di tempat yang sempit juga sukar berkelit. Ketika Kok Xiao Hong mengerahkan tenaga dalam, tangan Kiong Kim Hun disampuk ke samping, berbareng tangannya lantas meraba ke atas sehingga ikat kepala Kiong Kim Hun tertarik lepas, seketika tertampaklah rambutnya yang hitam panjang. Ketika merasakan jari lawan menyambar ke atas kepalanya, Kiong Kim Hun menjadi kaget dan mengira dirinya pasti akan celaka, tanpa pikir ia terus menjatuhkan diri ke atas ranjang. Tapi tak terduga Kok Xiao Hong hanya menarik lepas ikat kepalanya saja, lalu menarik kembali tangannya, hal ini benar-benar di luar dugaan Kiong Kim Hun. Agaknya tujuan Kok Xiao Hong cuma hendak membongkar penyamarannya saja dan tidak berniat mencelakai dia. Kiong Kim Hun menjadi malu dan gusar, sambil menutupi mukanya ia berteriak, kau-kau menghina diriku, kau tidak tahu malu. Untuk sejenak Kok Xiao Hong melenggong, segera ia memberi hormat dan berkata, maaf, aku tidak tahu engkau adalah seorang perempuan. Di dalam almari tentu ada pakaian Han Shio Chia, silakan salin pakaian dahulu, habis berkata ia terus melangkah keluar, bahkan merapatkan pintu kamar sekalian. Rasa gusar Kiong Kim Hun rada berkurang, ia pikir biarpun orang ini mengingkari Han Shio Chia, tapi terhitung juga seorang lelaki sopan. Segera ia membuka almari dan memilih satu setel pakaian yang cocok baginya untuk mengganti bajunya yang sudah basah itu. Lalu ia merias di depan toilet serta menyisi rambutnya. Habis itu barulah ia berkata, sekarang bolehlah kau masuk. Waktu kok Xiaohang mendorong pintu kamar, seketika pandangannya terbalik terang. Bocah yang kotor tadi ini ternyata sudah berubah menjadi seorang nona cantik. Xiaohang menjadi ragu-ragu dan tersipu-sipu, lekas ia menunduk kepala dan minta maaf pula atas kelancangannya tadi. Kemudian ia pun bertanya, entah untuk urusan apakah nona bersembunyi di sini? Aku hendak mencari Han Eng, Han To Ako, jawab Kim Haun. Engkau adalah menantu keluarga Han, tentu kau mengetahui di mana dia berada sekarang. Care bagaimana kau berkenalan dengan dia? Tanya Xiaohang heran. Kami berkenalan dalam perjalanan, tutur Kim Haun. Dia sangat baik. Kepada aku, meski baru bertemu kami sudah seperti saudara saja, lalu ia pun menceritakan kisah perkenalannya dengan Han Pwe Eng di restoran di Chiaulau Tempo hari itu. Kini Xiaohang sudah paham duduknya perkara, dengan tertawa ia berkata, tapi di rumah Han ini tiada terdapat pemuda yang bernama Han Eng, yang ada cuma Han Xio Chia yang bernama Han Pwe Eng. Bukankah di sini adalah rumah Han Taiwi Kiong Kim Haun menegas dengan tercengang? Benar, jawab Xiaohang. Tapi Han Taiwi cuma mempunyai seorang anak perempuan dan tidak punya anak lelaki. Untuk sejenak Kiong Kim Haun melenggong, katanya kemudian dengan bingung, jika demikian, jangan-jangan Honto Ako itu adalah Han Xio Chia ini. Dia-dia mengapa mendustai aku? Maaf, bolehkah ku tanya nama nona yang terhormat kata Xiaohang? Dengan lesu Kiong Kim Haun menyebut namanya. Lalu Kok Xiaohang berkata pula dengan tertawa, Kiong Shio Chia, bukankah Eng Ka sendiri juga menyamar sebagai lelaki? Di zaman kacau seperti sekarang ini memang tidaklah cocok bagi kaum wanita keluar rumah, maka bila menyamar rasanya juga tidak perlu diherankan. Perlahan-lahan perasaan Kiong Kim Haun mulai tenang kembali, meski rada kecewa, tapi juga tidak begitu berduka, rasanya malah beleng, seperti sesuatu persoalan sulit yang mendadak dapat dipecahkan dengan baik. Tapi ia pun merasa geli sendiri, biasanya dia suka menggoda orang lain, sekarang kena batunya dan tergoda malah. Tanpa terasa ia tertawa dan berkata, aku benar-benar salah lihat, ternyata dia sejenis dengan diriku. Tapi kalau betul hantu aku adalah Hon Shio Chia, maka aku menjadi merasa tidak adil bagi Hon Chichi ini, meski aku cuma berkumpul dua hari dengan dia, namun aku sudah kenal baik pribadinya yang serba baik dan pintar, engkau adalah bakal suaminya, mengapa kau tidak kenal kebaikannya, sebaliknya kau hendak meninggalkan dia? Kok Siaw Hang tidak menduga kera bicara Kiong Kim Hun yang suka belak-belakan itu, keruan ia menjadi serba kikuk? Jawabnya kemudian, aku sendiri juga sangat kagum kepada Hon Shio Chia, cuma-cuma, ai, urusan lelaki dan perempuan memang sukar dijelaskan. Barangkali kau kena hasutan kukumu tadi itu ujar Kim Hun. Hektometer, biar ku katakan padamu, kukumu itu bukanlah manusia baik-baik. Tergerak hati kok Siaw Hang, cepat ia bertanya, dari mana kau tahu baik buruknya pamanku itu dalam hati? Ia menduga mungkin ada sesuatu tindakan Seng Paman yang tidak baik telah dilihat oleh si nona yang bersembunyi di situ sejak tadi. Benar juga, segera terdengar Kiong Kim Hun mendengus, katanya, Hektometer, kukumu secara terang-terangan telah berbohong padamu. Biar ku jelaskan padamu apa maksud tujuan kedatangannya ke sini, yang dia cari adalah harta pusaka simpanan Hong Taiwi. Siaw Hang terkejut, sama sekali tak diduganya bahwa kukunya kiranya seorang manusia rendah begitu, padahal biasanya Seng Ibu suka memuji pribadi Paman itu meski hubungan kakak beradik tidak begitu baik. Kiong Sio Chia ini tiada punya permusuhan apa-apa dengan kuku, tentunya tidak perlu memfitnahnya. Jika demikian sikap palsu kuku sungguh amat liai, sampai-sampai ibu sebagai adiknya juga tidak tahu jelas wataknya yang asli. Dalam pada itu Kiong Kim Hun sedang berkata pula, Aku tidak mengerti apa sebabnya kukumu begitu benci kepada ayah dan anak keluarga Han, Jika kau terpengaruh oleh kukumu dan sengaja membatalkan ikatan perjodohanmu, maka salah besar sekali kau ini. Urusan perjodohan adalah urusan maha penting pribadi seseorang, mana boleh dipengaruhi orang lain jawab Siaw Hang dengan tersenyum kecut. Persoalanku dengan Han Sio Chia sukar dijelaskan secara singkat, tapi sekali-kali bukan dipengaruhi oleh kuku. Sebaiknya kita jangan bicara persoalan ini, Marilah kita bicara urusan lain saja, nona Kiong. Sesungguhnya apa kejelekan Han Chi Chi sehingga kau tidak suka padanya ternyata Kiong Kim Hun masih penasaran. Keruan kok Siaw Hang Ser baru nyam, terpaksa menjawab, Aku tidak pernah mengatakan Han Sio Chia tidak baik. Bicara sesungguhnya aku pun sangat mengagumi dia. Cuma saja di antara kami agaknya tidak terdapat jodoh, Maka terpaksa aku menanggung rasa menyesal selama hidup kepadanya. Kiong Kim Hun tertegun sejenak, agaknya dia mulai paham maksud ucapan kok Siaw Hang, Tanyanya kemudian, apakah kau sudah punya pacar lain? Kok Siaw Hang tidak menjawab, melainkan cuma menggangguk saja. Tiba-tiba hati Kim Hun tergerak, ia menegas, Apakah Hai Giyok Kun dari mana kau tahu? Tanya Siaw Hang heran. Tadi engkau menggunam sendiri dan menyebut namanya bukan sahut Kim Hun dengan tertawa. Wajah Siaw Hang menjadi merah, katanya, Ya, justru aku sedang menunggu dia dan kakaknya di sini. Dia juga sobat Baik Hon Sio Chia. Kim Hun menjadi teringat kepada arak yang direbutnya dari Hai Giyok Kun itu, Sekarang arak itu digondola risi nenek tadi, Lalu kera bagaimana akan bicara dengan Hai Giyok Kun bila nanti kepergok di sini. Ia pikir lebih baik menghindar saja. Tanpa terasa ia menjadi teringat pula kepada Kong Sanbok, Diam-diam ia mengakui kebenaran jodoh sebagaimana dikatakan Kok Siaw Hang tadi. Jodoh memang tak dapat dipaksakan, Seperti diriku, aku penujui hantu aku, Tak terduga hantu aku adalah wanita. Apakah mungkin jodohku terletak pada berpikir sampai di sini, Tanpa terasa air mukanya berubah. Merah. Apakah jodohnya terletak pada diri Kong Sanbok? Dia tidak berani memikirkan lebih lanjut. Tanpa terasa ia menjadi terkenang kepada pemuda itu, Mengapa masih belum nampak kembali? Baru dia hendak mencari alasan untuk menyingkir, Terdengar Kok Siaw Hang berkata pula kepadanya, Nona Kiong, Tadi kau minta keterangan padaku, Sekarang aku pun ingin tanya padamu. Setiba di sini tadi apakah engkau melihat siapa-siapa yang berada di sini? Ya, ada seorang wanita jahat tadi datang ke sini, Dia membohongi kami, Katanya dia tahu di mana adanya hantu aku dan membawa lari sesuatu barang kami, Kawanku telah mengejar dia, Sampai kini sudah sekian lamanya, Lantaran ingin cepat pergi dari situ, Maka dia hanya menceritakan kejadian tadi secara ringkas. Tanpa Kok Siaw Hang merasa terheran-heran oleh cerita Kiong Kim Hun, Tanyanya pula, apakah wanita yang kau katakan jahat itu adalah seorang wanita cantik setengah umur dan berwibawa? Dandanan wanita itu memang agung dan berwibawa, Cuma mukanya sudah mulai keriput, Agaknya di waktu mudanya dia memang cantik, Kata Kim Hun. Tapi Hun cicikan jauh lebih cantik, Mengapa kau mestinya? Dia hendak mengucapkan kata-kata kelakar untuk menggoda Kok Siaw Hang, Tapi tiba-tiba terlihat pemuda itu sedang termenung-menung, Ia menjadi heran dan bertanya, Kenapa kau? Apakah kau kenal wanita itu? Kok Siaw Hang memang sedang terkenang kepada sesuatu kejadian di masa lampau ketika untuk pertama kalinya dia datang ke rumah Hun Pwe Eng. Waktu itu dia ikut ayahnya bertemu ke rumah keluarga Han, Tatkala itu dia baru berumur sembilan. Han Pwe Eng terlebih kecil Yagi, baru berumur empat dan masih ingusan. Selisih lima tahun di antara orang-orang dewasa tidaklah menjadi soal, Tapi selisih lima tahun di antara kanak-kanak adalah halangan besar untuk menjadi teman bermain, Apalagi anak lelaki dan anak perempuan. Karena itu Kok Siaw Hang menjadi terlalu iseng di rumah keluarga Han, Akhirnya dia bergaul dengan anak-anak kampung, setiap hari bermain melulu, Entah mendaki bukit, entah mengail ikan, menangkap burung, memetik bunga, main gundu dan entah apa lagi. Suatu hari dia dan dua-tiga anak kecil bermain-main lagi ke atas bukit di belakang rumah, Tiba-tiba melihat sejenis burung yang berbulu indah, Burung itu hingga pada sebatang pohon yang tumbuh di tebing karang, Di bawah karang itu adalah sebuah sungai kecil yang berarus cukup deras. Kok Siaw Hang amat tertarik akan burung bagus itu dan bermaksud menangkapnya, Dia menyatakan hasratnya itu kepada kawan-kawan kecilnya dan berjanji jika tertangkap dan sudah bosan, Burung tangkapan itu nanti akan diberikan kepada kawan-kawannya. Mana kau mampu menangkapnya, burung bisa terbang, tidak gampang menangkapnya, kata sobat ciliknya. Di atas pohon ada sarangnya, bisa jadi di dalam sarang ada burung kecil yang baru menetas, Akanku tangkap burung kecil itu, kata Siaw Hang. Hi, jangan, pohon setinggi itu mana kau dapat memanjat ke atas sana, Jika jatuh kau bisa mampus kawannya menakut-nakuti. Dasar watak kok Siaw Hang memang tidak gampang menyerah, Dia mengamat-amati keadaan sekitar situ, lalu berkata, Aku ada akal, tentu dapat memanjat ke atas. Kiranya pada ketinggian tebing itu ada sepotong batu besar yang menonjol, Tingginya kira-kira belasan meter. Tanpa menghiraukan cegahan kawan-kawannya, Segera Siaw Hang merambat ke atas batu itu untuk kemudian melompat ke atas pohon yang tumbuh di sisi lain. Meski usianya masih muda, namun dasar gintangnya sudah terlatih baik, Maka dengan enteng saja dia berhasil mencapai batu karang itu untuk kemudian memegang sepotong ranting pohon, Maksudnya hendak merambat ke atas pohon itu. Tak terduga ranting pohon itu tidak kuat menahan berat badannya, Krek, mendadak ranting pohon patah, Kok Siaw Hang terjerumus ke dalam sungai dan terhanyit oleh arus air yang deras, Tanpa kuasa tubuhnya meluncur ke bawah dan tergulung ke dalam pusaran air. Melihat terjadi kecelakaan, Kawan-kawan ciliknya menjadi ketakutan, Tanpa pikir terus melarikan diri, Tiada satupun yang berpikir dan berusaha menolong Kok Siaw Hang. Maklumlah, anak kecil. Syukurlah Kok Siaw Hang dibesarkan yang ciu yang berdekatan dengan sungai Tiangkeng, Sedikit banyak dia mahir berenang, Di tengah gelombang air itu ia berusaha menyelamatkan diri sehingga tidak sampai mati tenggelam. Namun tenaga anak kecil toh terbatas, Lebar sungai itu pun ada beberapa meter, Arusnya keras pula, Meski dia merontas sekuatnya tetap tak dapat mencapai tepian sungai. Sudah beberapa tegukan air sungai masuk ke rongkongan Kok Siaw Hang, Dia mulai gugup, Untunglah mendadak ada orang berseru padanya, Pegang ini. Waktu ia mendongak, Di tepian sana terlihat berdiri seorang wanita dan sedang melemparkan seutas ikat pinggang kepadanya. Tanpa pikir tangan Siaw Hang lantas menangkap ujung ikat pinggang itu. Sekonyong-konyong Siaw Hang merasakan tubuhnya enteng laksana terbang, Tahu-tahu dia sudah meninggalkan permukaan air. Ternyata wanita itu bukan menyeretnya ke tepian, Tapi mengeretnya ke atas. Meski masih bocah, Namun bobot tubuh Siaw Hang sedikitnya ada tiga puluhan kilo, Hanya dengan seutas ikat pinggang saja wanita itu ternyata sanggup mengeretnya ke atas, Maka dapat dibayangkan betapa kuat tenaganya. Tentu saja Kok Siaw Hang sangat kagum. Sesudah menyelamatkan Siaw Hang, Wanita itu berkata padanya, Tangkas benar kau meski masih kecil, Apakah Hon Taiwi adalah hayamu? Bukan, Jawab Siaw Hang. Ayahku bernama Koyah Lai. Engkau kenal Paman Hon? Wanita itu menghela nafas, Kemudian berkata pula, Sudah beberapa tahun aku tidak pernah berjumpa dengan Hon Taiwi, Dia mempunyai putera-puteri tidak? Putera tidak punya, Tapi punya seorang puteri, Namanya PWeng Tutur Siaw Hang. Oh, Namanya PWeng Wanita itu mengulangi, Lalu menunduk seperti merenungkan sesuatu. Rumah Paman Hon berada di situ, Tidak jauh, Jika engkau kenal beliau, Marilah kita ke sana, Ujar Siaw Hang. Tapi wanita itu menjawab, Tidak, Aku tidak ingin menemui dia. Sepulang ke sana kau juga jangan sekali-kali mengatakan bertemu dengan aku. Memangnya kenapa tanya Siaw Hang heran? Ah, Anak kecil jangan banyak tanya, Sahut wanita itu sambil membubui sedikit obat luka pada tangan Siaw Hang yang lecet. Lalu katanya pula dengan tertawa, Untuk kebaikanmu ini, Hendaklah kau jangan menceritakan kejadian sekarang ini kepada ayahmu dan Paman Hon, Kalau tidak, Mungkin sekali kau akan dihajar lantaran kenakalanmu. Seperginya wanita itu, Cepat kok Siaw Hang pulang ke rumah karena hari sudah dekat maghrib. Ia khawatir tubuhnya yang basah kotor itu dilihat orang, Maka diam-diam ia melompat masuk melalui pagar belakang, Sesudah mandi dan ganti pakaian baru menemui ayahnya. Kamar mereka ayah beranak terletak pada bagian dalam, Untuk masuk ke sana harus melalui kamar tuan rumah, Yaitu kamar Hon Taiwi. Ketika dia berjalan merunduk lewat di bawah jendela kamar tuan rumah itu, Kebetulan Hon Taiwi sedang berkata, Kulihat Siaw Hang si bocah itu masih boleh juga, Aku ingin menjodohkan anak eng kepadanya, Bagaimana pikiranmu? Kukuhatir bocah ini rada-rada bengal dan tidak cocok dengan wata anak eng, Ujar Nyonya Hon. Anak lelaki, tentunya lebih nakal daripada anak perempuan, Ujar Hon Taiwi dengan tertawa. Apalagi nakal di waktu kecil, Sesudah besar tidak tentu akan tetap nakal. Ya, kalau engkau sudah penujui, Tentu pula aku akur, Kata Nyonya Hon. Engkau sendiri tahu, Selamanya aku menuruti maksudmu. Wataku tidak baik, Selama ini tentu banyak membuat susah padamu, Kata Taiwi. Cukup asal aku tahu kau tetap suka padaku, Jawab Seng Istri. Aku pun senantiasa mengharapkan engkau hidup bahagia, Kata Taiwi. Tapi selama beberapa hari ini tampaknya engkau menanggung sesuatu pikiran apa-apa, Bukan? Ya, kemarin dulu ketika Sikiam memetik bunga di luar, Dia melihat seorang wanita bersembunyi di hutan sana, Seperti bayangan setan saja, Baru kelihatan segera menghilang pula dalam sekejap, Tutur Nyonya Hon dengan perasaan khawatir. Apakah engkau sangsiakan dia? Tanya Taiwi. Ya, ku khawatir dia sedang mengincar kita. Jika kau jemur padanya, Nanti aku berusaha mengusir dia pergi. Dari sini. Tidak, tidak tiba-tiba Nyonya Hon menjerit. Jangan mengusik dia. Aku takut, aku khawatir. Tanpa sengaja kok Xiaohang mendengar percakapan suami istri itu, Ia menjadi kikuk dan terkesiap pula. Yang membuatnya kikuk adalah maksud Paman Hon hendak menjodohkan puterinya kepadanya itu. Padahal si PW yang kecil dikenalnya masih ingusan, Setiap hari dari lubang hidungnya menjulur dua untir ingus, Buat apa punya bini begitu? Demikian pikir Xiaohang. Dan yang membuatnya terkesiap adalah wanita yang dimaksudkan Hon Taiwi dan istrinya itu, Dari nada mereka rasanya pasti wanita setengah umur yang telah menolong jiwanya tadi. Masakah wanita Budiman itu dikatakan jahat? Pantas wanita itu tidak suka jejaknya diketahui oleh Paman Hon. Tapi dia telah menolong jiwaku, sekalipun dia orang jahat juga aku mesti memenuhi janjiku untuk tidak memberitahukan jejaknya kepada orang lain. Begitulah buru-buru kok Xiaohang kembali ke kamarnya. Begitu masuk ternyata ayahnya sudah berduduk di situ, keruan Xiaohang menjadi gugup. Atas pertanyaan Seng Ayah, terpaksa Xiaohang menutur, Ayah, kepadamu saja akan ku beritahu, tapi jangan engkau katakan pula kepada Paman Hon. Anak sudah berjanji kepada orang untuk pegang rahasia, berhubung tidak pernah berdusta, Sebab itulah akhirnya dia bicara terus terang juga kepada Seng Ayah. Sesudah mendengar cerita anaknya, kok Yakhai menghela nafas, katanya, kiranya kau bertemu wanita itu. Baiklah, aku berjanji takkan memberitahukan kepada Paman Hon. Lekas kau ganti pakaian. Siapakah wanita itu, Ayah? Apakah diajahatannya Xiaohang? Sudahlah, anak kecil tidak perlu tanya urusan orang lain, Omel Seng Ayah. Lalu ditambahkannya, aku sudah mengikat pertunanganmu dengan Putri Paman Hon. Hendaklah kau menjaga kehormatanku, janganlah nakal melulu. Dengan begitulah kok Xiaohang mengikat pertunangan dengan Hon PWeng. Tahun berikutnya Nyonya Hon lantas meninggal dunia. Selang enam tahun pula, ketika Xiaohang berumur enam belas, ayahnya juga meninggal. Dan siapakah gerangan waita yang pernah menyelamatkan? Jiwanya itu selama itu tak pernah diketemukannya lagi. Kejadian dia di masa kanak-kanak itu lambat laun juga terlupakan olehnya. Kini kok Xiaohang menjadi teringat kepada pengalamannya di masa lampau itu, diam-diam ia membatin, nenek yang dijumpai Nona Kiong tadi tentunya wanita setengah umur yang pernah kujumpai di masa dahulu itu. Dalam sekejap belasan tahun sudah berlalu, sudah tentu wanita cantik setengah umur telah berubah menjadi nenek-nenek yang keriput. Begitulah maka Kiong Kim Hun bertanya pula dengan heran, Hi, apa yang kau pikirkan? Siapakah nenek itu? Tentu kau tahu bukan? Aku pun tidak tahu siapakah dia, cuma dia mengatakan tahu di mana beradanya ayah beranak Han, hal ini ku kira tidak dusta, kata Xiaohang. Kini tenaga Kiong Kim Hun benar-benar sudah pulih seluruhnya, berhubung dia ingin menghindari bertemu dengan Hai Giyokun, pula menguatirkan diri Kong Sanbok, maka ia lantas berkata, jika begitu marilah kita menyusul dia, aku tahu kemana dia pergi. Segera mereka berdua menuju ke atas bukit, sepanjang jalan tidak menemukan Kong Sanbok, tanpa terasa sampailah mereka di tempat air terjun itu. Diam-diam Kok Xiaohang berpikir, pantas harus sungai sangat deras, kiranya di sini ada sebuah air terjun yang merupakan sumbernya, lalu terpikir pula, menurut Nona Kiong, katanya nenek itu sangat jelas terhadap seluk-beluk keluarga Han, rasanya dia pasti bertempat tinggal di sekitar sini. Tapi di atas gunung ini tiada sesuatu rumah, jalannya juga sudah buntu, lalu dia tinggal di mana? Setiba di bawah air terjun itu, menghadapi jalan buntu, Kiong Kim Hun menjadi bingung kemana perginya Kong Sanbok. Ia coba berteriak-teriak memanggil, Kong Sun To Aku. Kong Sun To Aku tapi yang terdengar hanya gemuruh suara air dan tiada suara jawaban manusia. Marilah kita kembali ke tempat Paman Han untuk menunggunya, ajak Xiaohang. Bila temanmu itu tidak menemukan si nenek, tentu dia akan pulang ke sana. Sudah tentu mereka tidak tahu bahwa saat itu Kong Sanbok justru berada di balik air terjun, di dalam gua sebelah sana dia sedang menghadapi seorang lawan paling tangguh yang belum pernah dijumpainya. Waktu Kong Sanbok menyusul ke arah si nenek, setiba di tepi kolam air terjun itu, ternyata si nenek sudah menghilang. Mula-mula Kong Sanbok juga bingung, jelas dilihatnya nenek itu menuju ke sini, mengapa mendadak lenyap. Apakah mungkin dia bersembunyi di balik air terjun? Dasar watak Kong Sanbok tidak gampang menyerah, segala sesuatu harus diselidikinya hingga jelas, dia juga mahir berenang, maka air terjun itu bukan halangan baginya. Ia pikir jangan-jangan di balik air terjun itu ada dunia lain, jika nenek itu berani menyusup ke sana, mengapa aku tidak? Begitulah tanpa pikir ia terus menerobos kebalik tirai air terjun itu dengan gaya yang cucauan liam, burung seriti menerobos tirai, tiba-tiba ia menemukan gua di balik air terjun itu. Sesudah menerobos gua itu, pandangannya menjadi terlihat, ternyata di balik sana benar-benar ada dunia lain. Waktu Kong Sanbok memandang ke depan, dilihatnya rumah batu kuno bentuk benteng itu, ia menjadi girang sekali. Kiranya si nenek tinggal di sini, demikian pikirnya. Baru dia memikirkan kira bagaimana akan mohon bertemu dengan orang, tiba-tiba terdengar suara seorang berkata, Suhu, inilah bocah keparat yang pernah ku ceritakan itu. Kong Sanbok merasa kenal benar dengan suara orang, waktu ia berpaling, dilihatnya dari samping sana sedang mendatangi seorang tua berwajah kaku tanpa perasaan, matanya mendelik menakutkan. Menyusul di belakang orang tua itu adalah seorang laki-laki kasar berwok. Ternyata si nenek yang dicarinya belum ketemu, tahu-tahu Kong Sanbok kepergok dulu dengan sebun bok ya dan muridnya, yaitu pok yang kian. Terdengar sebun bok ya menjengek sekali, lalu berkata dengan nada dingin, Hektometer, kiranya kau bocah ingusan ini yang memunahkan ilmu hoa hiatu muridku. Benar, jawab Kong Sanbok. Dia mencelakai orang dengan hoa hiatu, aku merasa gemas, lalu memunahkan ilmunya itu. Kau mau apa sekarang? Mendengar pok yang kian memanggil si kakek sebagai suhu, dengan sendirinya Kong Sanbok tahu sedang berhadapan dengan siapa. Segera sebun bok ya menjengek, katanya, Hektometer, katanya kau omong besar dan menyatakan hoa hiatu lebih hebat daripadaku, sekarang aku ingin mencoba kepandayanmu. Hoa hiatu adalah ilmu berbisa kaum siap hei, sekalipun sudah sempurna juga tidak perlu dibanggakan. Agaknya muridmu suka mengukur orang lain seperti dia sendiri, namun wampu sesungguhnya tidak berani sembarangan menilai orang, jawab Kong Sanbok. Jika kau anggap hoa hiatu bukan ilmu yang baik, mengapakah sendiri melatihnya tanya sebun bok ya? Soalnya ada orang lain meyakinkan ilmu jahat ini, maka perlu juga ada orang meyakinkannya untuk melawannya, jawab Kong Sanbok pula. Baiklah, marilah kita coba-coba, seru sebun bok ya dengan gusar. Segera pukulannya menyambar dengan membawa bau wanyir darah yang memuakan. Terkesiap hati Kong Sanbok, diam-diam ia membatin hoa hiatu iblis itu ternyata sudah terlatih sampai tingkat kedelapan dan mungkin kekuatannya berada di atasnya. Hoa hiatu yang dilatih Kong Sanbok sendiri juga sudah mencapai tingkat kedelapan. Ketika kedua tangan beradu, sebun bok ya tampak menggeliat, sedangkan Kong Sanbok tergetar mundur tiga tindak. Sebun bok ya merasakan telapak tangannya kesemutan dan gatal-gatal, tangan Kong Sanbok juga terasa kaku. Kiranya tingkatan hoa hiatu yang dilatih kedua orang sama tingginya, cuma kekuatan latihan sebun bok ya sudah ada 40-50 tahun lamanya, dengan sendirinya terlebih hulat daripada Kong Sanbok sehingga pengaruh racun pukulan yang dirasakan pemuda itu pun terlebih berat daripada lawannya. Tapi Kong Sanbok juga memiliki sesuatu yang tak dapat ditandingi lawannya, yaitu sejak kecil dia sudah kenyang menderita akibat racun hoa hiatu, sesudah disembuhkan, dengan sendirinya dalam tubuhnya tumbuh semacam daya tahan terhadap serangan racun. Sedangkan lewekang yang dilatihnya adalah lewekang dari aliran murni, meski tidak sekuat lawannya, tapi jauh lebih murni daripada sebun bok ya. Sebab itulah rasa kaku pada tangannya hanya sebentar saja lantas lenyap, sebaliknya sebun bok ya perlu mengerahkan tenaga dalam untuk melawan serangan racun agar tidak menjalar lebih mendalam ketubuhnya, untuk mengikuti kisah Kong Sanbok di waktu kecil, bacalah pendekar latah. Maka terkejutlah sebun bok ya ketika melihat keadaan Kong Sanbok yang tetap gagah dan kuat itu, diam-diam ia membatin bahwa hoa hiatu pemuda itu ternyata lebih hebat daripadanya, untung dirinya menang kuat, kalau tidak, pasti sudah keok. Sebagai jago silat kawakan, sesudah mengetahui di mana letak keungbelan dan kelemahan masing-masing, segera sebun bok ya melancarkan serangan cepat, berulang-ulang ia menerjang dan menghantam. Tanpa terasa ratusan jurus sudah berlangsung, Kong Sanbok sudah mandi keringat, namun masih dapat bertahan. Dengan demikian kedua pihak menjadi sama-sama mengeluh dan berkhawatir. Jika sekarang aku tidak membinasakan bocah ini, kelak dia pasti akan menjadi bibir bahaya bagiku, demikian pikir sebun bok ya. Sebaliknya Kong Sanbok juga berpikir, Kiong Kim Hoon entah masih berada di rumah keluarga Han tidak, begini lihat iblis tua ini, semoga nona Kiong tidak datang mencari aku sekarang, sekilas ia melihat Seng Surya sudah jauh condong di sebelah barat, hari sudah menjelang senja. Kong Sanbok tidak tahu bahwa saat itu Kiong Kim Hoon justru berada di tempat yang cuma terpisahkan oleh tirai air terjun saja. Tapi pada saat menjelang senja itu ada dua muda-mudi telah tiba di rumah keluarga Han. Mereka adalah Hai Giyok Hoan dan Hai Giyokun kakak beradik. Pada malam itu, sesudah Gu Chi Arak Giyokun dibawa lari Kiong Kim Hoon, sudah tentu ia sangat gemas, tapi apa daya tak dapat mengejar penyerobot itu. Dan karena hilangnya Gu Chi Arak itu pun rencana perjalanannya menjadi gagal berantakan. Seperti diketahui, Arak itu maksudnya hendak disumbangkan kepada Han Taiwi. Jika Han Taiwi menerima pemberian itu, sekalipun tetap marah mengenai soal pembatalan pertunangan Kok Xiao Hong, namun bila diketahui bahwa gadis yang dicintai oleh Kok Xiao Hong ternyata Hai Giyokun adanya, rasanya hati Han Taiwi takkan terlalu panas. Tapi kini Arak itu telah digondol orang, rencana Giyokun menjadi buyar. Kok Xiao Hong sudah lebih dulu berangkat ke rumah keluarga Han, mau tak mau mereka kakak beradik tetap menuju ke Lok Yang. Bagi Hai Giyok Hoan sudah tentu mempunyai tujuan sendiri. Ia tahu adik perempuannya bermaksud merangkapkan jodohnya dengan Han Pweeng. Meski tidak berani bicara terus terang, namun dalam hati ia pun berharap hal itu dapat terkabul. Tapi sekarang rencana adiknya telah buyar, urusan Kok Xiao Hong juga entah bagaimana jadinya, maka hati Hai Giyokun menjadi serba susah dan harap-harap cemas. Ia berharap Kok Xiao Hong jadi membatalkan pertunangannya, tapi kalau Han Taiwi berkeras memegang teguh perjodohan anaknya, lalu bagaimana? Begitulah dengan pikiran yang berbeda-beda, akhirnya kakak beradik Si Hai itu sampai juga di rumah keluarga Han, tapi mereka menjadi terperanjat demi menyaksikan keadaan rumah yang telah berwujud Puing itu. Melihat gelagatnya, mungkin keluarga Han telah dicelakai musuh, kata Giyokun. Entah Xiao Hong dan PWA yang sudah sampai di sini belum ujar Giyokun. Nyata apa yang dilihatnya sama sekali di luar dugaan, ia jadi khawatir kalau-kalau Kok Xiao Hong ikut ke pergok musuh Han Taiwi. Marilah kita masuk ke sana untuk melihatnya, ajak Giyokun. Ya, aku kenal keadaan di sini, marilah kita periksa dulu kamar PWA yang kata Giyokun. Dupa Cendana Wangi di kamar Han PWA yang belum padam, maka begitu Giyokun berdua memasuki halaman situ, segera mereka mengendus bau harum. Dengan kejut-kejut girang Giyokun lantas berseru, PWA tapi ia menjadi heran ketika tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Padahal dari pergaulannya selama beberapa bulan dengan Han PWA, ia cukup kenal kebiasaan Nona itu yang suka membakar Dupa Cendana Wangi. Karena itu ia yakin Han PWA yang pasti berada di dalam kamarnya. Tapi ia menjadi kecewa ketika melongo ke dalam kamar melalui jendela, ternyata tiada seorang pun berada di dalam. Inilah kamar yang pernah ku tinggali bersama Nona Han, apakah Koko mau masuk ke situ untuk melihatnya kata Giyokun. Muka Giyokun menjadi merah, jawabnya, Ah, adik jangan semelarangan omong, jangan lupa, Nona Han sampai saat ini masih menjadi bakal istri Siyao Hang. Tanpa terasa ucapan Giyokun ini telah menusuk perasaan Giyokun, wajah Nona itu menjadi muram, pikirnya, ya, sebegitu jauh Siyao Hang memang belum membatalkan pertunangannya, urusan seringkali terjadi di luar dugaan, sebaiknya aku jangan berpikir terlalu muluk-muluk sebelum mengetahui kejadian yang sebenarnya di sini. Sesudah bicara tadi barulah Giyokun merasa ucapannya telah menyinggung perasaan adiknya, maka Lekas yang menghiburnya, kau jangan khawatir, Siyao Hang adalah seorang yang dapat pegang janji, dia pasti takkan mengingkari kau. Siapa yang khawatir sahut Giyokun dengan tertawa? Aku justru khawatir bagimu. Bicara sesungguhnya, ku rasa ada sesuatu yang tidak beres dalam kamar ini. Karena Nona Hon tidak berada di kamarnya, tiada halangannya kau ikut masuk ke situ untuk melihatnya, bisa jadi akan kita temukan sesuatu. Tanpa membantah lagi Giyokun lantas ikut Giyokun masuk kamar itu, ternyata keadaan kamar sudah morat marit, yaitu akibat dibongkar oleh YIM Tian Gou tadi. Sedang di depan tempat tidur masih basah oleh air baskom dan jelas ada bekas sepatu dua orang, yang satu lelaki dan yang lain perempuan. Mau tak mau timbul juga rasa curiga Giyokun, siapakah gerangan lelaki yang masuk ke kamar ini? Apakah, apakah ABI, mana boleh ku berpikir? Demikian, Xiao Hong pasti takkan berbalik kembali dengan PWN di luar tahuku. Selagi Giyokun tenggelam dalam lamunannya, tiba-tiba terdengar Giyokun mendesis, SSST, seperti ada orang datang. Waktu mereka keluar kamar, terlihatlah seorang tua baju hijau berwajah kering sedang memasuki halaman belakang situ dan sedang berseru, Xiao Hong! Xiao Hong! Giyokun terkesiap, baru hendak menegur, ternyata orang tua itu sudah mendahului berkata, Hi, kalian tentunya kakak beradik hai dari Pek Hoa Kok bukan? Apakah Xiao Hong sudah pergi dari sini? Numpang tanya siapakah nama Lo Chiampo yang mulia, mengapa kenal diri? Kami jawab Giyokun dengan heran. Oh, aku Y.I.M. Tian Gero adanya, aku adalah kuku si Xiao Hong, kata Y.I.M. Tian Gero dengan tersenyum. Kiranya Y.I.M. Tian Gero baru datang dari markas cabang Kepang. Ketua Kepang Liokun lun kuatir terjadi apa-apa atas diri kok Xiao Hong karena sudah sekian lamanya ditunggu masih belum muncul, maka Y.I.M. Tian Gero disuruh datang pula ke rumah keluarga Han untuk melihatnya. Sejenak Hai Giyokun tercengang, tapi ia pula lantas menjawab, sudah lama kami kagum terhadap nama Y.I.M. Lo Chiampo yang tersohor, cuma tidak tahu bahwa Y.I.M. Lo Chiampo adalah kuku si Xiao Hong. Mendadak Y.I.M. Tian Gero menjulurkan jarinya dan menjojoh ke arah batang pohon di halaman situ, gerak jarinya secepat kilat, sekali menjulur segera ditarik kembali, namun pada batang pohon segera tertampak membekas tujuh lubang kecil-kecil sebesar jari tangan, terang lubang itu tertotok oleh tenaga jarinya. Keruan Giyokun dan Giyokhoan terkejut, mereka tahu Y.I.M. Tian Gou telah menggunakan jarinya sebagai pedang dan telah memperlihatkan semacam ilmu pedang yang maha tinggi. Inilah Jit Siu Kiam Hoat keluarga Y.I.M. kami, Xiao Hong sudah mendapatkan ajaran ilmu pedang ini dari ibunya, rasanya kalian sudah pernah melihatnya bukan kata Y.I.M. Tian Gou dengan tersenyum. Giyokun berdua tidak berani sangsi lagi, cepat mereka memberi hormat kepada Y.I.M. Tian Gou sebagaimana layaknya kepada angkatan tua. Ah, jangan sungkan, kata Y.I.M. Tian Gou dengan tertawa. Nona hai, urusan dirimu dengan Xiao Hong sudah lama ku ketahui. Bilakah kalian sampai di sini? Wajah Giyokun menjadi merah, jawabnya, kami baru saja sampai di sini dan belum bertemu Xiao Hong. Y.I.M. Lo Chiang Pua sendiri tentunya tadi sudah pernah datang ke sini. Ya, pagi tadi aku sudah sampai di sini dan bertemu dengan Xiao Hong di dalam kamar ini, kata Y.I.M. Tian Gou. Mendengar berita itu, gerang dan dongkol pula hati Giyokun, segera ia berkata pula, Y.I.M. Lo Chiang Pua, ada macam-macam pertanyaan yang ingin kami mintakan petunjuk padamu. Baiklah, mari kita bicara saja di dalam, apakah kalian menemukan sesuatu yang tidak beres di dalam kamar ini, kata Y.I.M. Tian Gou. Sebagai orang tua, melihat air muka si Nona saja, ia sudah tahu pasti Giyokun merasa cemburu terhadap Han P.W. Eng. Akan tetapi Y.I.M. Tian Gou sangsi ketika melihat di dalam kamar ada bekas tapak kaki wanita, ia menjadi ragu-ragu, jangan-jangan tingkah lakunya. Tadi telah dilihat orang. Segera timbul juga rasa curiganya, jangan-jangan yang berada di situ tadi adalah Han P.W. Eng sendiri. Sementara itu Hai Giyokun bertanya pula padanya, apakah tadi Y.I.M. Lo Chiang Pua bertemu dengan Nona Han? Dia berada bersama Siyao Hang bukan? Tiba-tiba Y.I.M. Tian Gou mendapat akal licik, ia sengaja menghela nafas, jawabnya, Nona Hai, rasanya tak perlu ku katakan juga kah sudah tahu. Aku sudah menasehati Siyao Hang agar hatinya jangan bercabang, dia adalah keponakanku, sungguh aku ikut merasa malu. Dasar licik dan licin, Y.I.M. Tian Gou tidak langsung menjawab pertanyaan Giyokun, sebaliknya dia menyalahkan Kok Siyao Hang yang dikatakan hati bercabang, artinya cintanya tidak teguh. Sudah tentu muslihatnya ini akan lebih mudah mencapai tujuan, yaitu memecah belah dan mengadu domba, apalagi persoalan cinta segitiga demikian, jarang sekali orang-orang yang bersangkutan mau ditemukan untuk memberi kesaksian secara berhadapan. Bagi pendengaran Hai Giyokun, jawaban Y.I.M. Tian Gou sama dengan membenarkan Kok Siyao Hang telah mengadakan pertemuan rahasia dengan Hon P.W. Eng di kamarnya. Keruan timbul rasa kejut dan pedih dalam hati Giyokun, pikirnya, pantas mereka tidak kelihatan, tentunya karena pertemuan mereka keperguk oleh Kuku, makanya mereka sengaja menyingkir dari sini. Sungguh tidaknya Kok Siyao Hang adalah lelaki yang suka ingkar janji, di samping bersumpah setia dengan Ku, diam-diam ia berkomplot pula dengan P.W. Eng. Giyokun juga termangu-mangu, katanya kemudian, memangnya Nonahan adalah bakal istri Siyao Hang, jika mereka bertemu di sini juga layak. Adikun, engkau adalah kawan Mike Nonahan, jika benar Siyao Hang dapat melangsungkan pernikahannya dengan Nonahan, betapapun kita harus ikut bergerang bagi mereka. Kedengarannya dia bicara untuk menghibur hati adik perempuannya, padahal dia justru menghibur hati sendiri yang lara. Sebaliknya Giyokun jauh lebih cermat daripada kakaknya, tiba-tiba terpikir olehnya mengapa Y.I.M. Tiang Goh tidak setuju Siyao Hang beristrikan P.W. Eng? Bukankah orang Siyaim ini ada hubungan baik dengan Hon Taiwi sekalipun bukan kawan akrab? Sedangkan dia dengan keluarga Hai justru tiada hubungan apa-apa, mengapa dia malah berbalik membela diriku? Agaknya Y.I.M. Tiang Goh dapat menerka apa yang dipikirkan Giyokun, tiba-tiba ia berkata pula, aku sama sekali tidak menaruh syak kepada Nona Han, sebabnya aku menentang perjodohan mereka adalah disebabkan pribadi Hon Taiwi saja. Ya, kami justru ingin mohon keterangan kepada Y.I.M. Lociampua, sebenarnya apa yang terjadi atas keluarga Han ini. Sedangkan Hei Giyokun juga merasa sangsi, ia pun bertanya, apa maksud ucapan Y.I.M. Lociampua tadi? Apakah-apakah mungkin pribadi Hon Taiwi? Tanda petik. Tiba-tiba Y.I.M. Tiang Goh menghela nafas dan menyela, ini namanya kenal manusianya, kenal mukanya tapi tidak tahu hatinya. Aku pun baru sekarang benar-benar mengetahui bahwa Hon Taiwi ternyata sungguh-sungguh pengkhianat yang bersekongkol dengan pihak Mongol. Keterangan ini benar-benar sangat mengagetkan Giyokhoan dan Giyokun, berbareng mereka menegas, Han Taiwi adalah metu-metu musuh. Mana-mana bisa jadi? Apa yang terjadi di rumahnya ini justru adalah perangkap yang sengaja dia atur sendiri, kata Y.I.M. Tiang Goh. Dengan demikian dia berharap orang lain mengira dia kedatangan musuh besar. Padahal Giyokhoan dari Kepang sudah menemukan bukti nyata persekongkolannya dengan pihak Mongol, lalu ia pun menuturkan apa yang pernah diabicarakan dengan Giyokun Lun itu serta menyatakan bahwa sebagian robekan surat rahasia yang ditemukan di tangan si budak tua itu kini berada di tangan ketua Kepang itu. Nama Y.I.M. Tiang Goh di dunia persilatan cukup dikenal dan dihormati, apalagi dia menonjolkan ketua Kepang sebagai saksi tambahan, maka mau tak mau Giyokun berdua menjadi percaya. Giyokhoan tertegun sejenak, kemudian berkata, sungguh tidak nyana bahwa. Maka dari itu aku tidak setuju hubungan keluarga antara Siau Hang dengan keluarga Han, selah Y.I.M. Tiang Goh. Cuma sayang, entah mengapa sesudah bertemu dengan Nona Han, kembali Siau Hang menjadi ragu-ragu. Jika dia tak mau menerima nasihatku, terpaksa aku pun tak dapat berbuat apa-apa. Hanya saja aku pun ingin menasehati kalian. Tentang apa tanya Giyokun dengan hambar. Kabarnya kalian hendak memberi Pek Hoa Chiu kepada Han Taiwi, ku kira maksud kalian ini sebaiknya dibatalkan saja, kata Tiang Goh. Kini maksud kami mau tak mau harus dibatalkan, sebab guci arak yang kami bawa telah dibawa lari orang di tengah perjalanan, ujar Giyokun dengan menyeringai. Y.I.M. Tiang Goh terkesiap mendengar keterangan itu. Siapakah yang merampasnya ia menegas dengan heran, padahal dia tahu kepandaian kakak beradik si Hai itu tidaklah lemah, tentu bukan sembelarangan orang mampu merebut barang bawaan mereka. Dua pemuda yang berusia sebaya dengan kami, jawab Giyok Hoan. Sungguh memalukan, sampai saat ini kami belum lagi tahu asal-usul mereka. Bahwa dua pemuda mampu merampas barang bawaan Giyok Hoan dan Giyokun, hal ini rada di luar dugaan Y.I.M. Tiang Goh. Segera ia pun berkata pula, jika demikian, rasanya kalian tidak perlu tinggal terlalu lama di sini. Giyok Hoan percaya Y.I.M. Tiang Goh pasti takkan membohongi mereka, jika Kok Siau Hang dan Hon P.W. Eng benar-benar sudah rujuk kembali, biarpun mereka diketemukan juga tiada artinya lagi bagi mereka kakak beradik. Terpikir demikian, ia menjadi muram, katanya, adikun, ucapan Y.I.M. Lo Chiang Puan memang tidak salah, marilah kita pergi saja dari sini. Sebelum Hai Giyokun menjawab, Y.I.M. Tiang Goh berkata pula, apakah Hai Kong Chu masih ada urusan lain dan buru-buru akan pulang, jika tidak, hendaklah kalian sudi menunda sementara. Entah Y.I.M. Lo Chiang Puan ada keperluan apa tanya Giyok Hoan. Bukan urusan pribadi, tapi Kepang ada urusan penting yang perlu minta bantuan dari para pahlawan, kata Tiang Goh. Soalnya Kepang hendak mengirim suatu partai perbekalan kepada pasukan pergerakan, untuk itu diperlukan bantuan jago-jago pilihan. Sedangkan pasukan Mongol tidak lama lagi akan sampai di kota ini, di sini diperlukan pula tenaga. Kedua hal ini sama-sama penting dan besar resikonya, bagi kita hanya berbuat sepenuh tenaga saja, bagaimana hasilnya nanti sukar diramalkan. Tapi kalau Hai Kong Chu tidak bersedia membantu, betapapun aku tak berani memaksa. Karena pancingan itu, seketika darah Giyok Hoan bergolak, katanya, biarpun kepandaianku rendah jika untuk kepentingan negara dan bangsa, betapapun Wampu takkan tertinggal di belakang orang. Asal Yook Pang Chu. Mengizinkan, kemanapun Wampu siap ikut pergi. Mohon Iye Mlociampu suka memperkenalkan kami kepada beliau. Koko, aku takkan merintangi kepergianmu untuk urusan penting ini, tapi aku sendiri ingin pulang saja, tiba-tiba Giyok Hoan menimberung. Sama sekali Giyok Hoan tidak menduga akan kehendak adik perempuannya itu, biasanya Giyok Hoan tiada ubahnya seperti kaum lelaki, apakah dia menjadi putus asa lantaran pukulan batin persoalan Kok Siaw Hang ini. Tapi segera Giyok Hoan memberi alasan bahwa di rumah hanya dijaga oleh Chiu Ji dan kaum budak lainnya, sedangkan api peperangan sudah makin menjalar mendekati daerah Kang Lem, belum orang-orang Kang Ow yang pernah bentrok dengan Pek Hoa Kok dalam hubungan dengan persoalan Hon Pewe Eng, mungkin sekali Pek Hoa Kok akan direcoki pula oleh mereka. Maka dia ingin pulang ke rumah saja untuk menjaga segala kemungkinan. Alasan Giyok Hoan itu memang masuk akal, Giyok Hoan pikir betapapun ada baiknya jika anggota keluarga Hai masih ada yang hidup, sebab kepergiannya ini sukar diramalkan apakah dapat pulang dengan hidup mengingat suasana yang mulai membara. Maka ia pun menyatakan setuju atas maksud Giyok Hoan itu. Sudah tentu yang kecewa adalah Y.I.M. Tian Gou karena hanya Seng kakak saja yang mau masuk perangkapnya. Tapi ia pun merasa lega jika Giyok Hoan pulang ke Yang Chiu yang jauh itu, tentunya Sion Ona takkan merusak usahanya yang kotor. Maka untuk tidak terlalu menyolok akan maksud jahatnya, akhirnya ia pun pura-pura menyokong maksud Giyok Hoan untuk pulang ke rumah. Begitulah kedua kakak beradik itu lantas berpisah, Giyok Hoan ikut berangkat bersama Y.I.M. Tian Gou, Giyok Kun pulang sendiri ke rumahnya di Yang Chiu. Sesudah bayangan kakaknya dan Y.I.M. Tian Gou menghilang dari pandangan, diam-diam Giyok Kun berkata sendiri, Koko, bukan maksudku hendak mendusai kau, soalnya aku tidak mau bicara terus terang di depan tua bangka itu. Demi Siaw Hong, terpaksa aku bertindak demikian, tentu kau takkan marah padaku kelak. Segera ia putar arah untuk kemudian kembali ke tempat semula. Nyata maksudnya hendak pulang hanya sebagai alasan belaka. Watak Giyok Kun memang rada berbeda dengan kakaknya, Giyok Hoan jujur dan suka terus terang, sedangkan Giyok Kun cerdik dan cekatan, suka main akal. Dia sesungguhnya tidak seluruhnya mempercaya Y.I.M. Tian Gou tadi. Ia pikir kok Siaw Hong tidak segan-segannya menghadapi tokoh-tokoh Kang O. Sekian banyak demi membelanya, bahkan secara tegas menyatakan di hadapan si golok emas Lui Biao bahwa dia akan menemui Hon Taiwi untuk membatalkan perjodohannya, sesudah itu masakah dia mau berbaikan kembali dengan Hon P.W.E.eng, tidak mungkin Hon Ahon berbuat serendah itu. Ia yakin jika betul Siaw Hong bertemu dengan P.W.E.eng di kamarnya, tentu ada alasan-alasan penting dan bukan pertemuan kotor sebagaimana dimaksudkan tua bangka Siai M itu. Jauh-jauh aku datang ke sini, sebelum bertemu muka dengan Siaw Hong mana boleh aku pulang begini saja? Aku harus menyelidiki duduknya perkara hingga jelas agar tidak menyesal di kemudian hari. Begitulah kita tinggalkan dulu Hai Giyokun yang memutar balik ke rumah keluarga Hon. Sementara itu Kok Siaw Hong dan Kiong Kim Hun masih belum menemukan Kong Sanbok di atas bukit sana, sedangkan hari sudah mulai gelap. Maka berkatalah Kok Siaw Hong, di depan sudah buntu, marilah kita pulang ke rumah keluarga Hon untuk menunggu saja. Dalam hati ia membatin saat itu Giyokun tentu sudah sampai di rumah keluarga Hon. Tiada alasan lain, terpaksa Kiong Kim Hun menuruti ajakan itu dengan ogah-ogahan. Sembari berjalan ia pun terus berseru memanggil, Kong Sun To Aku. Kong Sun To Aku. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa pada saat itu di balik air terjun sana Kong Sanbok sedang bertempur melawan sebun bok ya dengan mati-matian, suara air terjun yang gemeruh itu telah menelan suara seruan panggilannya itu. Dengan sendirinya Kiong Kim Hun sangat kecewa dan merung. Kok Siaw Hong berusaha menghiburnya dan berkata, ilmu silat kawanmu sangat tinggi, tentu takkan terjadi apa-apa atas dirinya, besar kemungkinan dia sudah turun ke bawah gunung sana. Hari sudah petang, marilah kita lekas kembali ke sana saja. Sekali didesak, tanpa terasa timbul sifat manja Kiong Kim Hun, tiba-tiba ia mendengus, memangnya hari sudah gelap, tentunya kau punya nona hai itu pun sudah sampai di rumah keluarga han, kau tentu sudah merindukan dia bukan? Kok Siaw Hong tertegun karena isi hatinya tepat kena dikatai si nona, belum dia sempat menjawab, seperti senapan mesin saja Kiong Kim Hun sudah mulai memberondong lagi, katanya, ya, aku tahu nona hai itu adalah jantung hatimu, jika kau terburu-buru ingin bertemu dengan dia, bolehlah kau pulang saja sendirian ke sana. Karena olok-olok itu, kok Siaw Hong menjadi serba salah dan rada jengah pula, pikirnya, Kongsun to aku yang diteriaki itu tentu pacar nona ini, pantas juga kalau dia berkeras ingin menemukannya. Melihat Siaw Hong terdiam, perasaan Kiong Kim Hun menjadi tidak enak, segera ia berkata pula, wataku memang keras, apa yang ingin ku katakan kontanku ucapkan, jika kau merasa tersinggung, hendaklah suka memberi maaf. Tapi kok Siaw Hong masih dam saja, segera Kiong Kim Hun menambahkan, eh, apakah marah padaku? Oh, agaknya kau sedang memikirkan sesuatu? Tiba-tiba kok Siaw Hong mendungat ke atas, lalu berkata, ya, sekarang ingatlah aku. Mari ikut padaku, kita kembali ke sana untuk mencari Kongsun to aku mu. Kejut dan girang pula Kiong Kim Hun, cepat ia bertanya, kau teringat kepada apa? Sambil berlari secepat terbang, kok Siaw Hong menjawabnya, jika aku tidak salah terka, pasti Kongsun to aku mu akan kita temukan. Biarlah kita bicara nanti kalau dia sudah ditemukan. Tentu saja Kiong Kim Hun bingung oleh kata-kata itu, tapi kedengarannya kok Siaw Hong sangat yakin, terpaksa ia ikut berlari sama cepatnya. Setiba kembali di bawah air terjun tadi, lalu mereka berhenti. Kiranya kok Siaw Hong teringat kepada masa kecilnya, ketika dia terperosot ke dalam sungai dan berteriak minta tolong, tahu-tahu wanita itu muncul dan menyelamatkan jiwanya. Peristiwa itu sudah belasan tahun lamanya, wanita yang menolongnya itu diduga pasti si nenek yang dijumpai Kiong Kim Hun tadi. Padahal air terjun ini adalah sumber air sungai itu, di atas gunung sini tiada terdapat sesuatu rumah, kalau wanita itu dapat muncul mendadak untuk menolongnya, lalu pergi menuju ke arah air terjun ini, maka dapat diduga di balik air terjun ini pasti ada suatu tempat lagi, kalau tidak, kemanakah wanita itu akan berteduh? Begitulah Kiong Kim Hun menjadi bingung oleh kelakuan kok Siaw Hong itu, omelnya, mengapa kau ajak aku kembali lagi ke sini, apakah kau sengaja menggoda aku? Nama kawanmu itu lengkapnya? Kong Sanbok, ada apa? Kok Siaw Hong tidak menjawab, tapi ia lantas menghimpun tenaga dalam terus berteriak keras-keras, Kong Sanbok, keluarlah sini. Kawanmu Kiong Sio Chia menantikan kau di dekat air terjun sini. Saat itu Kong Sanbok sedang bertempur mati-matian melawan sebum bok ya, untung pada tubuh Kong Sanbok memiliki daya tahan terhadap serangan racun Hoa Hiya Tzu, karena itu dia sanggup menyambut belasan kali serangan sebum bok ya tanpa cedera apa-apa. Hektometer, melihat usiamu yang masih muda, tapi sudah mampu meyakinkan Hoa Hiya Tzu hingga tingkat ke-8, kau tentunya keturunan busuk si Kong Sanki, jika demikian aku pasti takkan memberi kesempatan hidup padamu jengek sebum bok ya. Sambil bicara, secepat angin sebum bok ya menubruk maju dan melanjutkan serangan mautnya. Berat, sebagian kain baju Kong Sanbok terobek oleh tangan sebum bok ya, yang diincar mestinya tulang pundak Kong Sanbok, tapi ternyata meleset. Pada punggung Kong Sanbok tersandang sebuah payung yang merintangi tulang pundak yang diarahnya itu, jari sebum bok ya telah menyentuh payung itu, tapi entah mengapa payung itu ternyata tidak robek. Padahal tenaga jari sebum bok ya mampu menembus papan kayu setebal beberapa senti, apalagi cuma sebuah payung. Karena ia terheran-heran. Dalam pada itu dengan cepat Kong Sanbok telah memutar ke samping, tahu-tahu payung di punggungnya sudah terpegang, terdengar ia membentak dengan gusar, memang betul ayahku bukan orang baik, tapi kau maling tua ini telah mencuri barangnya, sekarang kau memakinya pula, kau sendiri terlebih rendah daripada ayahku berbareng payungnya digunakan sebagai pedang, segera ia menusuk ke perut sebum bok ya. Anak mengakui bapaknya bukan orang baik, hal ini jarang terjadi. Maka sebum bok ya lantas bergelak tertawa, katanya, kau bandingkan diriku dengan bapakmu, baiklah, boleh kau menyembah padaku, aku akan menerimakah sebagai anak punggutku. Ha, ha, eh, mana boleh jadi, anak hendak memukul bapak? Kiranya waktu itu ujung payung kongsan bok yang tajam itu telah menyambar tiba, tanpa pikir sebum bok ya terus memotong dengan telapak tangannya ke batang payung. Tak terduga mendadak kongsan bok memutar sedikit payungnya ke atas, dari gaya pedang ia ubah payungnya sebagai toya, plok, ia ketok satu kali pergelangan tangan lawan. Maksud sebum bok ya hendak mematahkan payung itu tidak tercapai, sebaliknya malah kena terketuk tangannya, betapa hebat ilmu silatnya juga tulang tangan terasa sakit luar biasa, seketika lengan kanan hampir-hampir tak dapat diangkat, keruan ia terkejut dan mendongkol. Rupanya payung kongsan bok adalah semacam senjata aneh yang sangat liai, tampaknya seperti payung biasa, tapi kerangka payung sebenarnya terbuat dari sari baja yang bobotnya 10 kali daripada berat besi biasa. Bahan payungnya juga bukan kain biasa, tapi terbuat dari sutra yang teramat tulet, senjata biasa saja sukar menyayatnya, apalagi hendak merobeknya dengan tangan. Payung itu adalah senjata yang digunakan kakek kongsan bok di waktu muda, yaitu kongsan in. Lantaran putra kongsan in, yaitu kongsan ki, ayah kongsan bok, berkelakuan buruk, maka payung itu tidak diwariskan kepada anaknya, sebaliknya diberikan kepada cucunya yang dilihatnya berbakat tinggi dan bersifat polos. Dengan payung itu dapat digunakan sebagai pedang, toya dan boan keantip, kalau payung itu dibuka dapat pula digunakan menangkis serangan senjata rahasia musuh. Sudah tentu sebum bok ya tidak mengira bahwa payung yang sepele itu ternyata semacam senjata liai, keruan dia kecundang. Namun kekuatan sebum bok ya memang juga lain daripada yang lain, tangannya kena diketok oleh payung tadi, tapi tulang tangan tidak remuk, maka sebentar saja rasa sakit itu sudah hilang dan pulih. Hanya saja lantaran sedikit halangan itu, segera kongsan bok mendapat kesempatan untuk mendahului, dari terdesak pemuda itu kini mulai balas menyerang. Payung kongsan bok bekerja cepat, dia menotok dengan ujung payung, sekali bergerak mengincar tujuh tempat hiatu di tubuh lawan, ganas dan jitu. Lekas sebum bok ya mengebas kedua lengan bajunya ke sana dan ke sini. Sambil menggeser langkah, terdengar suara, bret-bret berulang-ulang, kedua belah lengan bajunya ternyata bertambah beberapa lubang kecil. Cuma kekuatan totokan payung kongsan bok itu pun banyak terpunah karena kebasan lengan baju lawan itu. Diam-diam kongsan bok merasa sayang karena tipu serangannya yang lihai itu tidak berhasil mencelakai lawan. Ia pikir untuk bisa mengalahkan bangsa tua yang hebat itu harus digunakan serangan maut agar dia kebuakan dan sukar menjaga diri, dengan demikian baru ada harapan buat menang. Karena itu payungnya berputar terlebih cepat lagi, sekarang ia gunakan payung sebagai pedang, berputar-putar ia menusuk tiga kali dan selalu mengincar tempat mematikan di tubuh musuh. Kini sebum bok ya sudah kenal lihainya payung nasihat itu, dia tidak berani lagi menyambutnya secara keras lawan keras, dia hanya menggunakan lewakangnya yang tinggi untuk memutar lengan bajunya disertai tenaga pukulan yang kuat untuk mematahkan serangan lawan yang gencar. Sekaligus kongsan bok melancarkan belasan jurus serangan, berulang-ulang sebum bok ya dipaksa melompat ke sana dan menghindar ke sini, berturut-turut dia terdesak mundur belasan langkah. Bok yang kian, murid sebum bok ya, ikut kebat-kebit menyaksikan pertarungan sengit itu, dalam sekejap saja ia lihat kedua belah lengan baju seng guru telah robek-robek menjadi kain kecil-kecil dan bertaburan seperti kupu-kupu sehingga jelas kelihatan lengan gurunya itu. Dengan kuatir ia lantas berseru, suhu, apakah-apakah perlu jukiw bok diundang kemari? Dia mengira seng guru sudah kewalahan dan akan kalah, jangan-jangan nanti dia sendiri akan ikut menjadi korban, maka dengan alasan itu dia ingin melarikan diri. Tentu saja sebum bok ya sangat murka, dan peratnya, hektometer, memangnya kau kira gurumu tak bisa menandingi bocah ini? Dasar manusia takut mati, bikin malu saja, lebih baik kau enyah saja. Saking khawatirnya, bok yang kian mengira seng guru pura-pura mendamprat dan menyuruhnya enyah untuk mengundang cukiw bok, maka tanpa pikir ia lantas berseru pula, baik, murid akan segeranya habis itu ia terus berlari ke arah rumah batu sana. Keruan sebum bok ya tambah gusar, teriaknya keras-keras, keparat. Mau kemana kau? Kembali sini. Bukankah suhu? Terpaksa bok yang kian berhenti dan menjawab. Ketika ia menoleh, tiba-tiba hatinya menjadi mantap. Ternyata dalam sekejap itu posisi kedua orang yang bertempur itu sudah berbah. Kini sebum bok ya yang sedang melancarkan serangan gencar, Kongsan bok memutar payungnya dan terdesak mundur terus. Ha, ha, engkau benar-benar mahasakti, suhu. Biarlah murid mengikuti kemenanganmu di sini. Begitulah bok yang kian lantas mulai mengumpak seng guru, lalu dia duduk di satu batu padas di ketinggian sana untuk memberi semangat kepada gurunya. Karena tenaga mulai lemah, diam-diam Kongsan bok mengeluh. Sebaliknya sebum bok ya sendiri juga payah, daya tahan racunnya tidak lebih kuat daripada Kongsan bok. Sesudah saling gempur dengan Hoa Hiyatu tadi, sebum bok ya merasa dadanya semakin sesak dan mual, ia tahu kalau pertempuran ini tidak lekas-lekas di akhiri, sekalipun akhirnya menang juga dirinya pasti akan jatuh sakit parah. Selain itu sebum bok ya juga ada pertimbangan lain, dia adalah orang yang ingin menjadi Bulim Beng Cu, Ketua Serikat Persilatan, sekarang menghadapi seorang pemuda saja tak bisa menang, sekalipun menang, tapi lawannya sanggup bertahan sekian lamanya, hal ini pun akan membuatnya kehilangan muka. Diam-diam ia bersyukur kejadian ini tidak dilihat oleh Cu Kiwubok, kalau sampai dilihatnya, mungkin orang si Cu itu akan memandang rendah padanya. Maka sedapat mungkin pemuda ini harus lekas-lekas dibereskan sebelum Cu Kiwubok menyusul tiba. Lantaran terburu-buru ingin menang, segera sebum bok ya menjadi nekat, sekaligus ya keluarkan kedua macam ilmu berbisa yang dicurinya dari keluarga siang itu, tangan yang satu melancarkan serangan Hua Hiya Tu, tangan yang lain memakai Hau Kut Chiang. Setiap pukulannya selalu membawa bawa nyiri yang memuakan. Syukurlah Kong Sanbok memiliki daya tahan racun yang amat kuat, dia tidak sampai jatuh pingsan oleh hawa berbisa itu, tapi dia juga perlu mengerahkan tenaga untuk bertahan, karena itu makin lama juga terasa makin payah. Pada saat itulah tiba-tiba ia mendengar seruan orang memanggilnya untuk keluar sana, di tengah suara gemuruh air terjun itu mula-mula Kong. Sanbok hanya mendengar namanya dipanggil, sejenak kemudian baru dia mendengar seruan ulangan orang secara lebih jelas. Ia terkejut dan bergirang, ia tidak tahu siapakah orang yang berseru memanggilnya itu, yang pasti luekangnya jelas sangat tinggi, biarpun tak dapat menandingi iblis tua Sebun Bokia ini, sedikitnya akan merupakan bala bantuan yang berharga. Tapi kira bagaimana dapat melepaskan diri dari serangan iblis tua ini untuk menerjang keluar air terjun sana? Agaknya Sebun Bokia juga mendengar suara seruan itu, ia pun terkejut, pikirnya, menurut cerita Chukiu Bok, katanya kemarin di rumah Hong Taiwi di Adi Pergoki menantu orang Shihon yang tidak gentar kepada Siulo Im Setkeng, jangan-jangan yang bersuara itulah dia. Kabarnya menantu Hong Taiwi bernama Kok Xiao Hong, ayahnya Kolak Hai, dahulu sama terkenalnya dengan Hong Taiwi, jika betul Kok Xiao Hong yang datang, mungkin sukar bagiku untuk menang bila menghadapi kerubutan mereka. Karena itu ia menjadi tidak sabar, beruntun ia melancarkan serangan berbahaya sehingga Kong San Bok makin terdesak. Pada saat demikian tiba-tiba dari jalan kecil sana muncul seorang tua berbaju hijau. Pok Yang Kian menjadi girang dan segera berseru, Chulo Chiampo datang. Kepandayan Pok Yang Kian masih selisih jauh daripada gurunya, dia tidak mendengar suara teriakan Kok Xiao Hong di balik air terjun sana. Sesudah dekat, Chuk Yubok lantas mendengus ketika mengenali Kong San Bok, katanya, Hektometer, kiranya kau lagi si bocah ini lalu sambungnya, Sebon Loheng, bocah ini memang rada-rada lain, apakah kau perlu istirahat dulu, biar aku menggantikan kau sebentar? Bagi Chuk Yubok ucapannya itu memang bermaksud baik, tapi bagi Sebon Bok ya kedengarannya seakan-akan mengejek. Dengan bergelak tertawa segera Sebon Bok ya menjawab, Chulo Teh, lihat saja. Betapapun hebat bocah ini juga takkan lolos dari genggamanku. Hektometer, sekalipun kalian main tempur bergiliran juga aku tidak gentar jengek Kong San Bok, sekali payungnya bergerak, kembali ia patahkan serangan Sebon Bok ya yang ihai. Tempo hari Chuk Yubok kena digertak lari oleh Keng Sin Chi Hoat, ilmu Tiam Hiat nomor satu yang dikeluarkan Kong San Bok, sampai sekarang ia pun ragu-ragu dan tidak jelas sampai di mana kelihayan pemuda itu. Cuma ia pikir kedua orang itu sudah bertempur sekian lamanya, jika sekarang dirinya maju, besar harapan akan merobohkan Kong San Bok. Tapi ucapan Sebon Bok ya tadi membuat dia mau tak mau berhenti di tempat untuk menonton saja. Diam-diam ia membatin, rupanya situa Sebon Bok ya ini rada iri padaku, baiklah, akan ku saksikan dia mendapat malu. Dalam pada itu Sebon Bok ya menjadi tambah gelisah karena serangannya masih terus kena dipatahkan oleh payung Kong San Bok, ia menjadi khawatir juga kehilangan muka di hadapan Chuk Yubok. Pertarungan di antara jago silat kelas tinggi tidak boleh terjadi rasa gelisah dan keayalan sedikitpun, lantaran gelisah tak dapat mengalahkan lawannya dengan segera, tanpa terasa pada suatu jurus serangan kelihatan lubang kelemahannya, tidak ayah lagi Kong San Bok menggertak sekerasnya sambil pura-pura menghantam, berbareng ia terus menerjang lewat ke sana secepat hilat. Wah, loloslah dia terdengar Chuk Yubok berseru. Padahal Sebon Bok ya baru saja omong besar menyatakan Kong San Bok pasti takkan lolos dari genggamannya, dan cuma sejenak saja pemuda itu lantas lolos, keruan dia menjadi murka oleh teriakan Chuk Yubok itu, segera ia pun membentak, hendak lari kemana? Biarpun kau lari ke ujung langit juga akan ku bekuk kau. Saat itu Kong San Bok sudah melayang ke arah air terjun sana, tanpa pikir Sebon Bok ya juga melompat ke sana untuk membayangi pemuda itu, seketika ia lupa bahwa di luar sana Kong San Bok sudah ada bala bantuan. Sebelum menerobos lewat air terjun, sekaligus Sebon Bok ya melontarkan pukulan dasyat. Namun ketika Kong San Bok melompat ke sana, berbareng ia pun pentang payungnya, di bawah gerujukan air terjun itu dia putar kencang payungnya, seketika air yang jatuh keras dari atas itu munkrat berhamburan laksana anak panah. Keruan muka Sebon Bok ya merasa pedas oleh munkratan butiran air itu hingga kedua matanya sukar terbuka, bahkan dia hampir jatuh terpeleset oleh siraman air terjun itu. Jika di tanah datar, Kong San Bok tentu akan terluka parah oleh tenaga pukulan dasyat yang dilontarkan Sebon Bok ya itu. Tapi di bawah air terjun, betapapun tenaga pukulan itu sudah terhalang oleh tekanan air, sebagian pula tertahan oleh payung Kong San Bok, maka sedikitpun pemuda itu tidak terluka. Dalam pada itu dengan cepat sekali Kong San Bok sudah menerobos lewat gua bertirai air terjun itu. Dengan metu, terpejam sambil menghimpun tenaga, segera Sebon Bok ya juga meloncat ke atas dari tengah air terjun itu dan menyusul ia pun menerobos lewat ke sana. Kok Xiao Hang saat itu sedang ragu-ragu di luar air terjun itu karena teriakannya tadi tidak mendapat jawaban, yang terdengar hanya suara gemuruh air terjun melulu. Selagi dia bimbang kepada dugaannya sendiri, tiba-tiba dilihatnya air terjun munkerat berhamburan, pirai air itu mendadak tersiak dan seseorang melayang keluar dari sana. Dengan girang Kiong Kim Hun lantas berseru, itulah dia sudah datang. Kong Sun To Ako, Kong Sun To Ako, aku berada di sini segera ia memburu maju untuk memegang Kong San Bok yang basah kuyut itu. Awas, di belakang ada orang mengejar cepat Kong San Bok berseru. Belum lenyap suaranya, tahu-tahu Sebon Bok ya juga sudah menerjang tiba. Seret, tanpa pikir pedang Kok Xiao Hang lantas menusuk. Saat itu Sebon Bok ya belum sempat membuka matanya yang pedas terciprat air, ketika mendengar suara angin senjata menyambar tiba, segera ia pun menyambut dengan suatu pukulan keras. Maka ujung pedang Kok Xiao Hang terguncang melenceng ke samping, hanya jubah Sebon Bok ya saja yang terobek. Sebon Bok ya terperanjat, ia pikir apakah mungkin bocah ini terlebih liai daripada anak haram Kong San Kitu, dia ternyata sanggup menghadapi tenaga pukulanku, bahkan mampu menusuk aku hingga sobek bajuku. Sesungguhnya Kok Xiao Hang tidak lebih liai daripada Kong San Bok, soalnya Sebon Bok ya sudah bertempur sekian lamanya, tenaganya sudah banyak berkurang. Walaupun begitu, jika bertempur sungguh-sungguh, tetap Kok Xiao Hang bukan lawan Sebon Bok ya. Hanya saja Sebon Bok ya telah dibikin kedar begitu muncul, mau tak mau ia menjadi gugup. Begitulah dengan cepat luar biasa kembali ujung pedang Kok Xiao Hang menyambar ke dada Sebon Bok ya, sementara itu Sebon Bok ya sudah sempat membuka matanya, cepat ia mengagus ke samping menyusul sebelah tangannya lantas merauh ke depan, ia balas mencengkeram pergelangan tangan Kok Xiao Hang. Gerakan Sebon Bok ya ini adalah Kim Najiu Hoat. Ilmu Kero menangkap dan memegang, yang liai, bila Kok Xiao Hang tidak lekas melompat mundur, tentu pedangnya akan dirampas lawan. Untunglah Kiong Kim Hun sudah menerjang tiba, dari samping ia gempur Sebon Bok ya. Panca indera Sebon Bok ya benar-benar sangat tajam, sekilas gaya serangan Kiong Kim Hun itu sudah dapat dilihatnya, kembali ia terkejut dan tidak sempat meneruskan serangannya kepada Kok Xiao Hang, cepat ia menarik kembali tangannya untuk melindungi diri sendiri sambil membentak. Kau anak darah ini pernah apanya Kiong Chu Chu dari Oh Hang Tu. Kiranya Kiong Kim Hun telah menyerang dengan ilmu pukulan Jip Set Chi yang khas keluarganya, gerak serangannya berguncang tak menentu, tapi sekaligus dapat menyerang tujuh tempat hiatu di tubuh orang. Sebon Bok ya sudah berpengalaman luas, sekali pandang saja ia lantas kenal ilmu pukulan keluarga Kiong itu. Maka Kiong Kim Hun lantas menjawab, Ayah benci padamu karena kau suka latah, maka aku disuruh menghajar adat padamu. Terkesiap hati Sebon Bok ya demi mengetahui Kiong Kim Hun adalah putri Kiong Chu Chu dari Oh Hang Tu, diam-diam ia membatin, jangan-jangan Kiong Cao Bun, Ayah Kim Hun telah menjadi gusar lantaran Pok yang kian telah menaklukan Hang Hong Go Pa yang menjadi anak buah Kiong Cao Bun dahulu. Dalam pada itu Kiong Kim Hun telah melancarkan serangan lagi dengan cepat seperti tadi. Mau tak mau Sebon Bok ya mendungkol, bentaknya, biarpun Kiong Cao Bun datang sendiri juga mesti memanggil saudara tua padaku, Hanya anak darah macam kau saja berani kurang ajar padaku. Kedua tangannya berputar dengan rapat untuk melindungi seluruh hiatu tubuhnya, mendadak sebelah kakinya terus menendang ke arah Kim Hun. Di sebelah sana Kok Xiao Hang juga tidak tinggal diam, dengan cepat lantas menubruk maju lagi sambil membentak, tua bangka, jangan kau temberang berbareng pedangnya lantas menusuk ke perut lawan. Saat itu Sebon Bok ya sedang menghadapi Kiong Kim Hun, dengan sendirinya bagian samping merupakan tempat yang tak terjaga, tampaknya pedang Kok Xiao Hang segera akan melubangi tubuhnya, tak terduga mendadak Sebon Bok ya memutar tubuhnya dengan cepat, tendangannya kepada Kiong Kim Hun segera berubah arah menuju Kok Xiao Hang. Terang, dengan tepat pedang Kok Xiao Hang kena tertendang dan terlepas dari cekalan. Tapi Kok Xiao Hang sendiri tidak sampai tertendang roboh, begitu pedangnya terlepas, segera tangannya yang kosong memotong. Ke bawah laksana golok tajam dan tepat mengenai dengkul Sebon Bok ya. Betapapun hebat Sebon Bok ya juga tidak sanggup berdiri dengan kaki satu, dengkulnya kesakitan seperti tersayat, ia mengerung dan tergentak mundur beberapa tindak. Ha, ha, katanya kau hendak mencari ayahku untuk bertanding, mengapa baru bergebrak dengan aku saja kah sudah keok ejek Yong Kim Hun? Belum lenyap suaranya, tiba-tiba dari balik air terjun sana menerbobos keluar pula satu orang. Kiranya Chu Ki U Bok telah menyusul tiba. Aku saja yang coba-coba kepandayanmu bentak Chu Ki U Bok, segera pukulan dasyat Syao Lo Im Sat Keng tingkat delapan dilontarkan. Saat itu kok Syao Hang sedang menjemput kembali pedangnya yang terlepas tadi, sebelah tangannya juga terasa kesemutan, lantaran tendangan Sebon Bok ya tadi, untuk menolong Kiong Kim Hun rasanya juga tidak keburu lagi. Syukurlah Kong San Bok sudah pulih sebagian tenaganya, begitu tampak Chu Ki U Bok melancarkan serangan, segera ia pentang payung pusakannya untuk menghadang di depan Kiong Kim Hun. Segera payung itu tertolak oleh tenaga pukulan Chu Ki U Bok yang dasyat itu, meski Kong San Bok memegang gagang payung sekuatnya atau masih merasakan tekanan tenaga yang hebat. Untunglah hawa dingin Si U Lo Im Sat Keng itu tertahan oleh payung itu sehingga Kiong Kim Hun cuma menggigil sedikit saja di bawah lindungan payung pusaka itu. Sebenarnya tenaga pukulan Si U Lo Im Sat Keng tidak terletak pada dasyatnya, sebabnya Kong San Bok merasakan beratnya tekanan adalah karena tenaganya belum pulih seluruhnya. Diam-diam ia terkesiap, ia pikir untuk menjaga diri dengan payung pusaka itu rasanya tidaklah sukar, tapi untuk mengalahkan iblis tua itu mungkin tidaklah mudah. Segera ia main bertahan saja, ia putar payungnya sebagai tameng, sedangkan batang payung digunakan sebagai boan keampit, ujung payung yang runcing selalu mengincar hiatu berbahaya di tubuh musuh. Sekonyong-konyong Chu Ki U Bok melompat ke samping, sebelah tangannya lantas mencengkeram ke muka payung yang melembung itu. Ia tidak tahu payung itu bukan terbuat dari kain biasa, tapi adalah sutera alam yang paling ulet dan tidak terobokkan oleh tenaga jarinya. Karena gerakan kedua pihak sama cepatnya, begitu mencengkeram segera Chu Ki U Bok merasa tangannya menyentuh bola yang bisa membal, jarinya seketika terpental. Keruan Chu Ki U Bok terkejut, baru sekarang ia tahu sebabnya sebun Bok ia tidak mampu mengalahkan bocah yang tampaknya ke kampung-kampungan ini, kiranya payungnya ini memang rada-rada aneh. Dalam pada itu tahu-tahu ujung payung Kong San Bok sudah menyambar tiba pula dan menyerempet bajunya. Untung Chu Ki U Bok sempat berkelit lebih dulu, kalau tidak, mungkin dia sudah terguling. Sungguh tidak kepalang kagetnya, terpaksa ia melompat mundur untuk siap-siaga pula. Lari kemana, bangsa tua. Rasakan pedangku ini bentak Kok Siau Hang yang sudah menjemput kembali pedangnya. Chu Ki U Bok tahu Kok Siau Hang tidak gentar kepada Siau Lo Imsat Kangnya, ia pikir kalau satu lawan satu dirinya masih dapat mengalahkannya, tapi kalau sekarang Kok Siau Hang dibantu oleh bocah kampungan dengan payungnya yang aneh ini, maka dirinya pasti tiada harapan buat menang. Namun dia tidak mau kalah gertak, dengan sikap garang ia pun balas membentak, hektometer, bocah ingusan macam kau saja memangnya aku takut mulutnya bicara besar, tanpa terasa kakinya melangkah mundur lagi dua tiga tindak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!